Saat menyebut keluarga Wang, semua orang tampak prihatin. Keluarga Wang sudah siap, saya yakin Anda semua mengetahui hubungan antara sekolah Sing Chen dan keluarga Wang. Chen kecil tidak ada, dan aku bertanggung jawab atas keluarga San. Keluarga Wang tidak memiliki pemimpin. Namun, masih ada beberapa pihak yang mampu mendukung situasi tersebut. Sedangkan untuk sekolah Sing Chen, fondasinya di medan perang tertinggi masih kurang. Untuk saat ini, itu bukan bagian dari keluarga Wang. Di sekolah Sing Chen, ada beberapa senior yang mendukung keluarga Wang. Yosin Yan saat ini bertanggung jawab atas keluarga Wang. Dengan adanya dia, saya yakin. Ekspresi Wang Yan tenang. Dengan adanya Yosin Yan, dia dan Wang Chen bisa tenang. Inilah sikap Wang Yan. Mendengar kata-kata Wang Yan, semua tetua keluarga San yang hadir tampak memahami wajah mereka. Mereka tidak menyangka Wang Chen dan Wang Yan mempercayai Yosin Yan sejauh ini. Tapi sekali lagi, itu masuk akal. Kemampuan keluarga Ryu tidak dapat disangkal. Sangat disayangkan keluarga Ryu akan patah hati. Haha, bagus. Dengan adanya Sin Yan, tidak akan ada masalah. Haha, Yosin Yan akan menjadi nyonya masa depan kita. Tidak perlu meragukannya. Semua tetua tersenyum ramah. Karena mereka sudah mulai, keluarga San tidak boleh ketinggalan. Kembali ke topik utama, Battle Peng berhenti tersenyum dan memandang semua orang yang hadir. Apakah ini dimulai? Hehehe, sudah disiapkan. Keluarga San akhirnya dimulai. Penantian jutaan tahun itu terlalu lama. Saatnya keluarga San berbicara. Itu benar. Mendengar kata-kata Battle Peng, semangat semua orang bangkit serentak. Akhirnya, mereka akan memulai. Keluarga San sudah lama menunggu hari ini. Singa yang tertidur akhirnya akan bangun dan mengaum. Menurut rencana, Warhawk, tetua kelima, kalian berdua bergegas kembali hari ini dan bertemu dengan tetua keempat. Saatnya mengambil kembali wilayah asli keluarga San kita. Sedangkan bagi mereka yang tidak taat, percuma saja membiarkan mereka tetap ada. Mereka yang perlu ditangani akan ditangani tanpa ampun. Saya tidak ingin melihat kecelakaan apapun. Baru-baru ini, seluruh medan perang tertinggi menjadi sedikit gelisah. Garis keturunan surah gelisah. Tampaknya ada kegelisahan di lingsu. Dikatakan bahwa pegunungan roh yang telah berangkat telah berubah. Selain itu, berbagai kekuatan juga bersiap untuk berperang. Semua orang bisa melihat peluang, dan mereka bisa melihat bahayanya. Munculnya era baru tidak bisa dihindari. Kita perlu mendapatkan pijakan sebelum terjadi masalah. Kalau tidak, itu hanya akan meninggalkan masalah yang tak ada habisnya. Battlepeng berkata kepada Tetua Kelima dan Warhawk saat ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Ya. Mendengar kata-kata Battlepeng, Tetua Kelima dan Warhawk dengan cepat merespons. Ini adalah pertarungan pertama keluarga Zan, dan juga perhentian pertama mereka. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Faktanya, operasi ini bergantung pada apakah keluarga Zan dapat kembali lagi. Ya, Yang Zu ini harus diguncang. Kota Senwu awalnya adalah wilayah keluarga Zan kami. Hanya saja beberapa ribu tahun yang lalu, keluarga Zan kami memilih hidup mengasingkan diri. Sejumlah besar pasukan mundur dari kota Senwu, menyebabkan kota Senwu secara bertahap kehilangan kendali. Selama bertahun-tahun, keluarga Zan kami mengabaikannya, menyebabkan beberapa orang menjadi sombong. Para badut itu, apakah mereka benar-benar berpikir keluarga Zan kita tidak berdaya untuk merebut kembali kota Senwu? Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Zan kita telah jatuh? Zan Suan Bing mendengus dingin, niat membunuh muncul di matanya. Kota Senwu adalah kota keluarga Zan kami. Diwariskan dari dewa sejati, dijaga oleh keluarga Zan kami sejak zaman kuno. Ini adalah salah satu kota inti dari medan perang tertinggi. Keluarga Zan kami tentu saja harus mengambilnya kembali. Namun, di dalam kota Senwu, kekuatan saling terkait dan perairannya dalam. Kita tidak boleh lengah. Penatua ke-2 mengingatkan. Tentu saja. Tetua ke-5 mengangguk. Tetua ke-2, kamu, tetua ke-6, dan tetua ke-8, bawa anak buahmu dan tinggalkan keluarga Zan malam ini. Selama operasi di kota Senwu, saya ingin Anda mencabut kekuatan yang ditanam gunung Sainte di puncak Wuling. Huff! Leluhur bela diri, apakah ini berarti keluarga Zan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan sekte ini? Selama abad pertengahan, gunung Sainte telah mewaspadai keluarga Zan kami. Di dalam Wuling Peak, dia mendukung sekte semacam itu. Ribuan tahun ini, sekte ini terus berkembang. Sekarang, itu telah menjadi kekuatan yang cukup besar di Yangsu. Saya mendengar bahwa mereka berpartisipasi dalam urusan kota Senwu. Lebih dari separuh kota Senwu telah jatuh ke tangan mereka. Apa yang mereka ambil dari kita, harus mereka kembalikan. Apa yang mereka ambil dari kita, harus mereka keluarkan. Puncak Wuling ini bukan lagi tempat mereka bisa berdiri. Kemudian, tetua pertama melanjutkan. Leluhur bela diri, ini bukanlah sekte kecil. Kekuatan kuasi kelas satu. Di Yangsu, itu bisa dianggap sebagai satu kesatuan. Namun, sekte seperti itu didukung oleh gunung Sainte. Dalam puluhan ribu tahun ini, gunung Sainte telah menginvestasikan banyak sumber daya ke dalam leluhur bela diri ini. Alasan mengapa keluarga Zan mengabaikan mereka adalah karena waktunya tidak tepat. Sekarang, waktu yang tepat untuk memberantasnya. Karena mereka akan merebut kembali kota Senwu, mereka tidak bisa meninggalkan bahaya tersembunyi apapun. Keluarga Zan secara alami tidak bisa mentolerir harimau ganas yang memandang mereka dengan iri. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidur mereka? Yang perlu dilakukan keluarga Zan adalah membersihkan mereka. Mereka ingin merebut kembali kota Senwu dengan kecepatan kilat, lalu menggunakannya sebagai markas untuk memusnahkan beberapa kekuatan di Yangsu. Inilah yang perlu dilakukan keluarga Zan. Ya, mendengar instruksi Betel Peng, tetua kedua, tetua keenam, dan tetua kedelapan Zan Suan Bing semuanya menjadi serius. Apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Leluhur bela diri itu tidak lemah. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan kuasi kelas satu. Wang Yan bertanya dengan cemas. Marsial leluhur tidak lemah. Kuasi kelas satu, apa maksudnya? Wang Yan tahu. Ini berarti bahwa mereka setidaknya memiliki ahli surga tingkat sembilan yang memegang benteng, dan banyak dewa surgawi yang kuat. Bisakah tiga tetua menangani mereka? Haha, tetua kesembilan tidak perlu khawatir. Meskipun leluhur bela diri kuat, keluarga Zan kita tidak sesederhana yang mereka kira. Leluhur bela diri telah ada selama ribuan tahun, keluarga Zan kita tidak bisa tidak menjaganya. Tunggu pertunjukan yang bagus. Mendengar kata-kata Wang Yan, tetua kenam berkata sambil tersenyum. Dia memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. N, seorang leluhur bela diri tidak perlu khawatir. Satu-satunya hal yang kita tidak tahu adalah apakah Gunung Sainte punya trik lain. Dikatakan bahwa hubungan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah meningkat pesat dalam setahun terakhir. Leluhur bela diri ini juga sering bergerak. Zan Suan Bing berkata dengan sungguh-sungguh. Leluhur tua Zan Kian Xiong akan menjaga benteng secara rahasia. Jika ahli Gunung Sainte muncul, leluhur tua Zan Kian Xiong secara alami akan menghentikan mereka. Pertempuran Peng berkata langsung. Leluhur tua akan pergi sendiri. Ketika pena tua kedua mendengar berita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Leluhur tua pergi sendiri. Ini bukanlah masalah kecil. Selama ribuan tahun, leluhur tua keluarga Zan tidak pernah terlibat secara pribadi. Sekarang, bahkan leluhur tua pun bergerak. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga itu bertekad untuk mendapatkan seorang leluhur bela diri. Ini juga menghilangkan sedikit kekhawatiran tetua kedua. Tentu saja. Pertempuran Peng tersenyum. Itu bagus. Maka tidak ada masalah. Karena itu masalahnya, aku akan pergi dan membuat persiapan. Malam ini saya tidak akan membawa banyak orang, tapi kualitas lebih berharga. Kami akan langsung pergi ke Marsial Spirit Peak dan bersembunyi. Saat kami menerima berita dari Divine Martial City, kami akan segera bertindak. Kata tetua kedua dengan tegas. Itu bagus. Mendengar perkataan tetua kedua, tetua agung mengangguk sambil tersenyum. Dengan itu, tetua kedua tidak lagi ragu-ragu. Melihat tidak ada yang penting, dia memimpin tetua ke-6 dan Zan Suan Bing keluar dari Aula Besar. Apa lagi yang perlu kita lakukan? Ketika semua orang pergi, hanya Wang Yan dan Betel Peng yang tersisa di Aula Besar, Wang Yan memandang Betel Peng dan bertanya. Semuanya sudah siap kecuali angin timur. Selama angin timur bertiup, itu sudah cukup. Tetua agung merenung sejenak, lalu melanjutkan, terlepas dari kota bela diri ilahi dan puncak jiwa bela diri, inilah saatnya rencana keluarga Zan mulai bergerak. Seseorang akan bertanggung jawab atas masalah ini. Dengan kami bertiga bekerja sama, saya yakin itu akan cukup untuk mengguncang Yang Su. Namun, kamu juga harus melakukan perjalanan keluar. Tetua agung berhenti sejenak, lalu memandang Wang Yan dan melanjutkan. Hmm, mendengar kata-kata tetua agung, Wang Yan terkejut, mengungkapkan ekspresi ragu. Kamu harus melakukan perjalanan ke Provinsi Ling. Saya merasa situasi di sana tidak sederhana, terutama pegunungan hantu. Anda harus melakukan perjalanan ke sana. The Great Elder mengungkapkan ekspresi khawatir. Membiarkan Wang Yan melakukan perjalanan ini adalah yang paling cocok. Terlebih lagi, keluarga Zan benar-benar tidak memiliki siapapun yang dapat mereka gunakan sekarang. Setelah ribuan tahun mengalami kemunduran, kekuatan keluarga Zan memang menurun drastis. Sekarang semua tetua telah diutus, dan tetua ketiga dan tetua ketujuh bertobat di tebing meditasi, keluarga Zan sangat kekurangan ahli terkemuka. Selain Wang Yan, tetua agung sangat khawatir membiarkan orang lain menangani masalah ini. Namun, situasi ini tidak akan bertahan lama, bukan? Wang Chen, patriar keluarga Zan, akan segera kembali. Begitu Wang Chen kembali, situasinya pasti akan berubah drastis. Jika dia bisa membawa leluhur yang telah memasuki tanah terlarang kembali bersamanya, keluarga Zan akan mencapai tingkat kekuatan baru. Memikirkan hal ini, penatua agung mengungkapkan ekspresi antisipasi. Saya mengerti. Malam ini, aku juga akan meninggalkan keluarga Zan. Pegunungan hantu itu, saya pasti akan menyelidikinya. Mendengar kata-kata tetua agung, Wang Yan buru-buru menjawab. Situasi di Provinsi Ling tidak dapat diabaikan. Jika sesuatu benar-benar terjadi di sana, itu mungkin akan mempengaruhi seluruh situasi di medan perang tertinggi. Keluarga Zan harus membuat semua persiapan yang diperlukan secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Yan tidak lagi ragu-ragu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua agung, dia dengan cepat berjalan menuju halaman rumahnya sendiri. Sebelum berangkat, masih banyak hal yang harus diselesaikan dan dipersiapkan. Hah! Sampai Wang Yan pergi, tetua agung berdiri sendirian di aula kosong, menghela napas panjang. Semuanya akan segera dimulai. Haha, saatnya medan perang tertinggi berubah. Apakah Anda siap untuk Paramon Battlefield? Mampukah keluarga Zan menahan deru amarah? Setelah merenung sejenak, Penatua agung mengungkapkan sedikit senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar karena kegembiraan dan fanatisme. 3492 Sementara Wang Chen masih mengasingkan diri, situasi di medan perang tertinggi telah berubah menjadi api yang berkobar. Semua kekuatan sangat ingin bergerak. Di bawah permukaan medan perang tertinggi, ada bahaya tersembunyi. Pada saat ini, selama percikan api muncul, itu sudah cukup untuk menyalakan api yang tak terbayangkan. Dan aliansi yang dibentuk oleh keluarga Wang ini akhirnya memicu percikan ini. Tiga hari setelah keluarga Zan memutuskan untuk mengambil tindakan, percikan ini tersulut. Jauh di tengah malam. Kota Senwu, ini adalah kota terbesar di Yangsu. Itu juga merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di seluruh medan perang tertinggi. Di kota Senwu, ada terlalu banyak legenda. Seluruh kota memiliki sejarah gemilang di medan perang tertinggi. Banyak sekali cerita gila yang bisa dibicarakan orang selama tiga hari tiga malam. Kota Senwu dinamai berdasarkan garis keturunan Senwu keluarga Zan. Ini adalah kota yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Ini adalah kota yang dijaga oleh keluarga Zan saat itu. Dalam seribu tahun ini, karena mundurnya keluarga Zan, situasi di kota Senwu menjadi tidak jelas. Namun hal ini sama sekali tidak mempengaruhi kemakmuran kota Senwu. Tidak diketahui berapa banyak pedagang dan seniman bela diri yang berkumpul di kota bela diri suci. Tidak diketahui berapa banyak vaksi yang telah memperluas tentakel mereka jauh ke dalam kota. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kota Senwu saat ini adalah rawa yang tidak dapat dilepaskan oleh orang-orang. Di bawah langit malam, lampunya berwarna hijau. Seluruh kota Senwu terang-benderang. Ada banyak sekali orang yang datang dan pergi. Kemewahan yang tenang, kemakmuran yang tenang, di bawah tirai malam, ditampilkan dengan tajam dan jelas. Semuanya seperti biasa. Seolah-olah tidak ada yang menyangka akan terjadi sesuatu malam ini. Jauh di malam hari, kota Senwu masih semarak seperti biasanya. Apalagi di beberapa tempat yang ada kembang apinya, sudah mencapai klimaks hari itu. Di kota dengan jumlah penduduk yang besar ini, di tengah malam, siapa yang tahu berapa banyak laki-laki yang berbaring di atas tubuh perempuan, dan berapa banyak perempuan yang dirusak oleh laki-laki secara sembarangan, menelan dan memuntahkan sumber dosa. Kota Senwu di tengah malam pasti memiliki suasana yang dekaden. Namun, di tengah kesenangan dan dekadensi tersebut, arus bawah mengalir di bawah langit malam. Di kota, tidak jauh dari pusat kota, di kediaman keluarga Zan, di bawah naungan malam, banyak sekali sosok yang meninggalkan kediaman keluarga Zan, menuju kekejauhan. Kemudian, orang-orang ini dibagi menjadi tiga kelompok dan menuju ke arah berbeda di kota Senwu. Arus bawah ini mulai melonjak. Klan Wu Salah satu klan besar di kota Bela diri suci. Ini bukan Wu klan dari klan Kura Kura Hitam, tapi Wu klan dari kota Bela diri suci. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Kura Kura Hitam. Dikatakan bahwa pemimpin klan memiliki hubungan yang tidak jelas dengan sekte Bela diri. Keluarga ini memiliki hubungan dekat dengan sekte Bela diri. Dalam beberapa tahun terakhir, Wu Zong telah meningkat kekuasaannya dan menjadi kekuatan yang tidak dapat diremehkan di Yangsu. Dengan lingkaran cahaya seperti itu, klan Wu seperti ikan di air di kota Senwu. Kini, mereka sepertinya punya momentum untuk menjadi keluarga nomor satu. Di tengah malam, klan Wu terdiam. Rumah luas itu sekarang agak kosong dan sunyi. Ledakan. Namun, di paru kedua malam itu, ledakan keras terdengar dari tempat ini. Di tengah keributan, gerbang besar klan Wu hancur, menyebabkan debu beterbangan. Ledakan ini bisa dikatakan mengejutkan seluruh kota Senwu. Raungan ini benar-benar memecah ketenangan malam yang dalam. Dan setelah ledakan ini, seluruh Wu klan terkejut. Gelombang raungan dan kutukan yang marah bisa terdengar. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari rumah Wu klan. Siapa kamu? Pemimpin klan Wu, seorang lelaki tua, bergegas keluar rumah dan melihat kekacauan di depannya. Wajahnya menjadi gelap saat dia berteriak. Klan San, Anda berasal dari klan San. Dan dengan sangat cepat, ketika lelaki tua ini melihat orang-orang di depannya dengan jelas, ekspresinya berubah. Klan San. Benar sekali, orang-orang yang muncul di sini saat ini, bukankah mereka dari klan San? Di kota yang sama, meskipun klan San telah menurun, status mereka masih tidak rendah. Untuk apa keberadaan klan Wu? Klan Wu paling tahu itu. Mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang klan San. Orang yang muncul di sini saat ini adalah tetua kelima klan San. Dia membawa orang-orang klan San ke sini, ini. Klan Wu akan disingkirkan dari kota bela diri suci hari ini. Mengabaikan keterkejutan lelaki tua klan Wu, tetua kelima klan San memandang orang-orang klan Wu dan mendengus dingin. Membunuh. Saat suaranya turun, tanpa ragu-ragu, tetua kelima klan San memimpin dan berlari menuju lelaki tua itu. Sosok yang mengikuti di belakang tetua kelima juga melesat pada saat ini. Dalam sekejap mata, tirai pertempuran besar telah ditutup. Gemuruh. Suara ledakan mengguncang langit. Malam itu menjadi sangat gila. Cahaya melesat ke langit, dan gelombang energi menyapu. Dunia berputar. Bukan hanya klan Wu. Pada saat ini, hal yang sama terjadi di dua tempat lain di kota bela diri suci. Dan klan di dua tempat itu juga merupakan eksistensi terkenal di kota bela diri suci. Bersama dengan klan Wu, mereka dikenal sebagai tiga kekuatan utama kota bela diri suci. Mereka bahkan membayangi klan San. Namun, di tengah malam, klan San melancarkan serangan terhadap ketiga klan ini sekaligus. Pertempuran ini bisa dikatakan menggemparkan dunia. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Seluruh kota bela diri suci berada dalam kekacauan. Siapa yang bertarung? Mengapa ada keributan yang begitu besar? Siapa? Apakah mereka lelah hidup? Siapa yang berani menimbulkan masalah di kota bela diri suci? Saat pertempuran meletus di tiga tempat ini, keributan yang mengerikan mengoyak kedamaian dan ketenangan malam itu. Ini mengganggu kehidupan malam yang dekaden dan mengejutkan banyak orang. Setelah merasakan keributan pertempuran, banyak pria dan wanita yang melompat kaget, dan banyak orang terbangun dari mimpi mereka. Siapa itu? Siapa yang berani bertarung di kota bela diri suci? Apakah mereka gila? Ada begitu banyak kekuatan di kota bela diri suci, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Tidak baik, ya Tuhan, itu klan San. Klan San gila. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi dengan klan San? Itu klan San. Klan San memulai perang. Sialan. Klan San memulai perang melawan klan Wu, klan Ying, dan seluruh klan. Saat seluruh kota bela diri suci berada dalam keadaan panik, gelombang seru lainnya terdengar. Gelombang seruan ini menyebabkan kota bela diri suci semakin mendidih. Klan San mulai bergerak. Dan target mereka bukanlah individu, tapi tiga klan. Bagaimana ini bisa terjadi? Klan San, apakah mereka benar-benar sudah gila? Apa yang mereka coba lakukan? Kita harus tahu bahwa klan Wu, klan Ying, dan seluruh klan adalah tiga klan besar kota bela diri suci. Mereka adalah makhluk terkuat di dunia. Sudah berapa tahun klan San mengalami kemunduran. Mereka benar-benar berani menyerang ketiga klan secara bersamaan. Ini, apa yang klan San coba lakukan? Setelah mengetahui hal ini, semakin banyak orang yang menjadi gila. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Klan San, sebuah keluarga yang begitu kuno hingga hampir dilupakan oleh masyarakat, benar-benar meledak dengan kekuatan tempur yang begitu mengejutkan di malam yang gelap ini. Perhatian seluruh kota bela diri suci kini tertuju pada klan San. Mereka semua tertarik dengan klan Wu, klan Ying, dan seluruh klan. Apa hasil dari pertempuran ini? Tidak peduli apa, klan San mungkin sudah tamat hari ini, kan? Menurut pendapat kebanyakan orang, klan San sedang menggali kuburnya sendiri. Bahkan jika mereka tidak menyerang tiga klan besar, mereka sudah berada di jalur kemunduran. Belum lagi menyerang tiga klan besar. Salah satu dari tiga klan besar sudah cukup untuk menyulitkan klan San, bukan? Tapi sekarang, mereka menyerang ketiga klan besar secara bersamaan. Jika ini bukan kegilaan, lalu apa? Banyak orang tidak bisa menahan nafas ketika memikirkan hal ini. Sebuah keluarga kuno, sebuah keluarga yang mulia, akan segera dihancurkan. Menurutku ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Klan San bukanlah orang gila seperti itu. Jika ya, mereka tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menjadi gila. Meskipun klan San telah menurun selama bertahun-tahun, apakah benar-benar menurun? Tidak ada yang tahu, sejauh mana penolakan mereka. Tidak ada yang tahu, klan San tidak pernah bergerak dan tidak menonjolkan diri. Meletus sekarang, jelas tidak sederhana. Menurutku klan San ini belum tentu kalah. Itu benar, pasti ada alasan mengapa klan San mengambil tindakan. Mereka tidak akan menggali kuburnya sendiri. Klan Ying, klan Kuan, dan klan Wu. Tiga klan besar, mereka cukup kuat. Tapi apakah mereka benar-benar kuat? Saya kira tidak demikian. Setidaknya Wu klan tidak kuat. Kekuatan mereka hanya dibangun di alam marsial leluhur. Saya mendengar bahwa klan Kuan juga memiliki pendukung kuat di belakang mereka. Klan Ying cukup kuat. Saya ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Meskipun banyak orang mengira klan San sedang menurun, beberapa orang dengan mata tajam dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Keluarga kuno seperti klan San tidak akan menjadi gila. Bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk menjadi gila sekarang. Segala sesuatu yang mereka lakukan harus memiliki tujuan yang jelas. Apa tujuan mereka kali ini? Seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, orang-orang ini bergidik. Jika klan San benar-benar hanya menahan diri, akan sangat mengerikan jika meletus sekarang. Saat seluruh kota Beladiri ilahi terjerumus ke dalam kekacauan, seratus mil jauhnya di puncak jiwa Beladiri, sekte Beladiri juga terkejut. Asteris dong dong dong. Di tengah malam, bel sekte berbunyi. Itu seperti suara lonceng besar, menyebar ke seluruh gunung dan sungai. Keheningan sekte marsial leluhur terpecahkan. Lampu menyala, dan banyak sekali sosok berkumpul di aula besar leluhur Beladiri. Apa? Klan San mulai bergerak. Klan San sedang bergerak melawan klan Wu. Mereka gila. Huff. Klan San tidak bisa tinggal diam lagi. Kalau begitu, ayo tentukan pemenangnya malam ini. Setelah itu, serangkaian jeritan dan raungan terdengar dari aula besar. Setengah jam kemudian, tim yang terdiri dari beberapa lusin orang keluar dari aula utama dan dengan cepat menuruni gunung menuju kota Beladiri Suci. Mereka benar-benar berselisih dengan klan Wu. Leluhur marsial juga telah memulai operasi mereka. Malam ini, mereka ingin klan San tunduk sepenuhnya kepada mereka, atau bahkan menghilang. Hehehe, pertunjukannya akan segera dimulai. Namun, apa yang tidak diketahui oleh anggota sekte Beladiri adalah saat mereka hendak bergerak, tetua kedua klan San sedang menyeringai dingin beberapa kilometer di bawah sekte Beladiri. Di bawah pengaturan penatua agung Sanpeng, penatua kedua telah membawa Zansuan Bing dan penatua ke-6 untuk menunggu di sini. Target mereka adalah marsial leluhur. Mereka telah menunggu saat kota Shen Wu mulai beroperasi. Leluhur marsial benar-benar khawatir. Sekarang, waktunya telah tiba. Sudah waktunya bagi mereka untuk memulai pertunjukan mereka. 3.493 Boom! Malam damai di gunung Jiwa Beladiri dirusak oleh ledakan keras. Tidak baik, ada penyergapan. Sial, siapa itu? Siapa yang berani menyergap sekte Beladiriku? Suara gemuruh menyebabkan kelompok Grandmaster Seni Beladiri yang bergegas ke kota Shen Wu hancur berkeping-keping. Keluarga San. Tidak bagus, itu keluarga San. Kenapa mereka di sini? Segera, seseorang mengenali Zansuan Bing. Sebagai tetua kedelapan dari keluarga San yang baru dipromosikan, Zansuan Bing telah berada di kota Shen Wu selama setahun terakhir, berurusan dengan urusan luar dengan tetua kelima dan keempat. Sekte Beladiri secara alami menerima berita kedatangannya. Sekarang, melihat Zansuan Bing di sini, pasukan sekte Beladiri berada dalam kekacauan. Bajingan, keluarga San, apa yang kamu lakukan? Menjadikan musuh dari sekte Beladiri kita. Ketika mereka menyadari bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga San, lelaki tua yang memimpin kelompok Marsial Song merasa hatinya tenggelam. Dia berteriak dengan ekspresi jelek. Huff, sekte Beladiri, sungguh arogansi. Hari ini, mari kita lihat betapa kuatnya sekte Beladiri. Setelah mendengar kata-kata tetua leluhur Beladiri, tetua kedua, yang merupakan pemimpinnya, tertawa. Sekte Beladiri, sebuah kekuatan yang baru bangkit seribu tahun yang lalu dengan dukungan Gunung Sainte, dan bahkan tidak dianggap sebagai kekuatan kelas satu, berani berbicara kepada keluarga San dengan cara seperti itu. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga San telah jatuh ke kondisi seperti itu? Lelucon yang luar biasa. Membunuh. Dengan hembusan dingin, tetua kedua memimpin serangan, langsung menuju ke arah tetua sekte Beladiri. Di tengah-tengah antara kota Senwu dan Gunung Jiwa Beladiri, pertempuran besar akan segera dimulai. Sangat kuat. Keluarga San sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Surga, surga tingkat ke sembilan. Sebenarnya ada ahli tingkat sembilan. Ada dua ahli tingkat sembilan. Namun, pertempuran baru saja dimulai, dan anggota sekte Beladiri merasa putus asa. Tetua kedua keluarga San, Zan Suan Bing. Keduanya sebenarnya adalah ahli lapisan surgawi ke sembilan. Penatua ke enam yang tersisa tidak lebih lemah, hampir mencapai tingkat ke sembilan dari surga. Di bawah kepemimpinan ketiga ahli ini, pasukan sekte Beladiri tersebar dalam sekejap, menemui jalan buntu. Teriakan penderitaan terdengar saat anggota sekte Beladiri terbunuh dalam sekejap. Bahkan orang tua, yang merupakan pemimpin leluhur marsial, dengan cepat ditekan. Seorang ahli sembilan surga. Kita harus tahu bahwa bahkan organisasi Beladiri, yang merupakan kekuatan kuasi kelas satu, hanya memiliki dua penggarap kuat dari surga ke sembilan yang menjaganya. Kali ini, lelaki tua yang memimpin kelompok itu adalah salah satunya. Adapun dia, dia baru saja memasuki sembilan surga. Sekarang, dia dengan cepat ditekan oleh tetua kedua dan berada dalam situasi berbahaya. Setelah pertempuran singkat, kekalahan sekte Beladiri terlihat jelas. Tidak baik, tuanku, selamatkan kami. Ditekan oleh tetua kedua klansan, lelaki tua itu, yang merupakan pemimpin dari Grandmaster Beladiri, mengeluarkan raungan yang menyayat hati ketika dia melihat situasi genting di hadapannya. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan musnah. Keluarga San, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan sebesar itu? Ketiga orang ini paling banyak adalah tetua keluarga San. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini keluarga San yang jatuh. Sulit dipercaya. Satu-satunya cara adalah meminta bantuan. Memikirkan tentang gunung Sainte yang kuat yang bersembunyi di balik Wu Zong, Wu Zong tua menaruh semua harapannya padanya. Dia baru saja tiba di sekte Beladiri. Dengan dia yang menjaganya, sekte Beladiri benar-benar merupakan kekuatan kelas 1. Jika tidak, bahkan di antara kekuatan kuasi kelas 1, sekte Beladiri akan berada dalam bahaya. Keluarga San, kamu meminta kematian. Saat pertempuran pecah, sekte Beladiri berada dalam bahaya. Di tengah teriakan minta tolong dari Martial Grandmaster, raungan marah datang dari jauh. Asteris-wus, asteris. Hembusan angin kencang bertiup dan sesosok tubuh terbang ke arah mereka. Ini adalah kultifator kuat yang bersembunyi di balik Martial Grandmaster. Ini adalah kultifator kuat dari gunung Sainte. Tahap akhir dari surga ke-9. Merasakan aura agung, tetua kedua dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tahap akhir dari surga ke-9. Ini hampir mencapai puncak surga ke-9. Kultifator yang begitu kuat bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh tetua kedua dan Zansuanbing. Terutama Zansuanbing yang baru saja masuk jajaran surga ke-9. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan tahap akhir dari surga ke-9. Huff! Orang-orang gunung Sainte akhirnya bersedia menunjukkan diri. Karena kamu di sini, lelaki tua ini akan menemuimu hari ini. Namun, saat lelaki tua itu muncul, ekspresi orang-orang dari klan Zan tiba-tiba berubah. Saat aura orang-orang dari klan Marsial Zong meningkat, dengusan dingin terdengar. Tetua keluarga Zan, Zan Peng, telah menyiapkan rencana cadangan. Zan Qian Xiong, tetua keluarga Zan, yang bersembunyi di kegelapan, muncul di hadapan semua orang. Auranya tidak lebih lemah dari aura sesepuh gunung Sainte. Zan Qian Xiong menyerang yang lebih tua. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini menyebabkan Marsial Grandmaster, yang baru saja mengungkapkan sedikit kegembiraan, mengungkapkan ekspresi putus asa. Keluarga Zan masih memiliki seorang kultifator yang kuat. Dan dia sangat kuat. Tidak lebih lemah dari penguasa gunung Sainte. Ini. Seberapa kuatkah keluarga Zan? Mereka telah bertarung melawan tiga keluarga besar di kota Senwu, dan di sini, mereka bertarung melawan para Marsial Grandmaster. Keluarga Zan, kekuatan mereka tak terduga. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, lelaki tua Wu Zong itu mencoba melepaskan diri dan melarikan diri dari tempat ini. Mencoba pergi. Tinggal. Sayangnya, lelaki tua itu mustahil melarikan diri malam ini. Tetua kedua tidak akan memberinya kesempatan. Terutama Zan Suan Bing. Setelah menghabisi beberapa lawannya, Zan Suan Bing dan tetua kedua bertarung melawan sesepuh Marsial Grandmaster. Hal ini menyebabkan sesepuh Marsial Grandmaster, yang sudah dalam posisi pasif, menjadi putus asa. Pertempuran besar terjadi. Setiap gerakannya menggemparkan dunia. Di bawah pengepungan tetua kedua dan Zan Suan Bing, dalam keputus asaan, sesepuh Grandmaster bela diri tidak bisa bertahan lebih dari secangkir teh sebelum dia benar-benar dimusnahkan. Bagaimana tim elit Marsial Grandmaster ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri dalam keadaan seperti itu? Kematian adalah satu-satunya hasil mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memilih pihak yang salah dan musuh yang salah. Saat tim Marsial Grandmaster dimusnahkan, ahli Gunung Sainte yang bertarung melawan Zan Qian Xiong dikejauhan memperlihatkan ekspresi ngeri dan putus asa. Malam ini, mereka gagal total. Semua orang meremehkan keluarga Zan. Bahkan Gunung Sainte telah meremehkan keluarga Zan. Siapa sangka setelah ribuan tahun terdiam, keluarga Zan akan mengeluarkan raungan marah seperti itu. Mengetahui bahwa dia akan mati jika dia terus tinggal, Grandmaster bela diri mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa memblokir serangan Zan Qian Xiong. Setelah membayar mahal dengan tubuhnya yang terluka parah, dia akhirnya kabur dari tempat ini. Sayang sekali. Wajah Zan Qian Xiong menjadi gelap saat dia melihat sesepuh Gunung Sainte yang melarikan diri. Sayang sekali dia tidak berhasil membunuh orang ini. Terluka parah dan kehabisan esensi darah. Menahan teknik rahasia leluhur tua. Bahkan jika orang ini lolos, dia bisa melupakan pemulihan kepuncaknya dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Tetua kedua yang bergegas ke tempat kejadian berkata sambil tersenyum. Mungkin, jika orang ini tidak disingkirkan, dia akan tetap menjadi sumber masalah. Lupakan, hari ini dia sangat beruntung. Kami tidak akan bisa membunuhnya. Ayo pergi ke Marsial Grandmaster. Huff, Grandmaster bela diri ini benar-benar berbicara besar. Sungguh suatu sikap yang mengesankan. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Mendengar kata-kata tetua kedua, Zan Qian Xiong mendengus dingin dan berbalik ke arah Marsial Grandmaster. Jelas sekali, sikap Marsial Grandmaster sebelumnya telah membuat marah Zan Qian Xiong. Jelas sekali, Zan Qian Xiong akan memulai pembantaian hari ini. Karena para ahli Gunung Suci telah terpaksa mundur, maka tidak perlu lagi mengkhawatirkan konsekuensinya. Malam ini adalah malam di mana Marsial Grandmaster akan menghilang. Semua sosok mengikuti di belakang Zan Qian Xiong. Dengan sangat cepat, keheningan puncak jiwa bela diri terpecahkan. Berita mengejutkan dari kota Senwu bahkan belum meredah ketika Marsial Spirit Peak mengalami keterkejutan. Keluarga Zan telah tiba. Hal ini menyebabkan ekspresi Marsial Grandmaster berubah. Apalagi keluarga Zan segera memulai pertarungan, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Hal ini menyebabkan Marsial Grandmaster gemetar ketakutan. Keluarga Zan datang dengan tujuan untuk memusnahkan mereka. Kekuatan yang ditunjukkan keluarga Zan membuat Marsial Grandmaster putus asa. Mereka awalnya hanya memiliki dua ahli tingkat sembilan. Sekarang, satu orang telah terbunuh, hanya menyisakan pemimpin sekte yang memegang benteng. Awalnya, mereka masih mendapat dukungan dari ahli Gunung Sainte. Namun kini, pakar Gunung Sainte juga telah lolos. Bagaimana Grandmaster bela diri bisa bertahan melawan serangan keluarga Zan? Saat pertempuran meletus, Marsial Grandmaster mundur selangkah demi selangkah, menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan keluarga Zan telah ditampilkan sepenuhnya malam ini. Sinar Fajar pertama bersinar. Langit dan bumi menjadi gelap. Kegelapan berangsur-angsur hilang. Ketika sinar matahari pertama menyinari daratan, kota Senwu, yang telah bergejolak sepanjang malam, akhirnya menjadi tenang. Bagaimana situasinya? Apakah keluarga Zan telah dimusnahkan? Bagaimana dengan tiga keluarga besar? Saat keributan terakhir menghilang, orang-orang yang telah mengawasi kota Senwu sepanjang malam memiliki banyak keraguan. Keluarga Zan telah menang. Tiga keluarga besar telah tersingkir. Namun, penonton tak perlu menunggu lama. Beberapa orang yang telah menyaksikan pertempuran dalam kegelapan dengan cepat menyebarkan berita tersebut. Terutama dengan persetujuan dan dorongan diam-diam dari keluarga Zan, berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh kota Senwu. Keluarga, musnahkan. Keluarga Ying, musnahkan. Keluarga Wu, musnahkan. Saat berita itu menyebar, seluruh kota Senwu terdiam dan terkejut. Keluarga Zan benar-benar menang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka sedang mengalami kemunduran? Bukankah keluarga Zan menjadi gilata di malam dan bunuh diri? Tiga keluarga besar. Itulah tiga keluarga besar, bagaimana bisa mereka dimusnahkan begitu saja? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar, kan? Setelah keterkejutan awal, banyak orang memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Namun, keraguan dan ketidakpercayaan mereka dengan cepat dikalahkan oleh kenyataan. Kenyataan ada di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Astaga, ini keluarga Zan. Keluarga Zan, memang keluarga kuno. Mereka memang keluarga Senwu, sebuah keluarga yang memiliki masa lalu yang gemilang. Mereka memang adalah pemilik kota Senwu sebelumnya. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan ini, berita itu terkonfirmasi. Bahkan mereka yang memiliki harapan tinggi pada keluarga Zan pun tercengang. Mereka mengira keluarga Zan mungkin menang. Namun, itu hanyalah spekulasi. Bahkan ketika kenyataan ada di depan mereka, mereka masih terkejut. Apalagi ketika keluarga Zan benar-benar menyapu seluruh kota Senwu dan memperoleh kemenangan. Itu adalah hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Bagaimana keluarga Zan melakukannya? 3494 Dalam satu malam, tiga klan besar menjadi sejarah. Hal ini mengejutkan semua orang di kota Senwu. Seolah-olah seluruh kota sedang dilanda gempa besar. Siapa yang mengira klan Zan, yang telah mengalami kemunduran selama ribuan tahun, akan memiliki kekuatan seperti itu? Sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa kota Senwu ini masih merupakan kota Senwu yang sama dari sebelumnya. Kota Senwu dari seribu tahun yang lalu. Klan Zan ini tetaplah klan Zan. Klan Zan yang sangat kuat. Dunia ini selalu menjadi milik klan Zan. Itu tidak pernah berubah. Meskipun klan Zan tidak mengatakan apapun, posisi mereka tidak tergoyahkan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa diamnya klan Zan selama ribuan tahun bukan karena mereka kehilangan kekuatan, tetapi karena mereka tidak menonjolkan diri. Singa tetaplah singa. Tidur siang sebentar bukan berarti mereka tua dan tidak berguna. Memikirkan hal ini, banyak orang menghela nafas. Kota Senwu ini akan berubah. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan pulih dari keterkejutannya, banyak orang berkata dengan rasa takut yang masih ada di dalam hati. Itu benar. Kota Senwu akan berubah. Klan Zan telah kembali. Apa yang akan terjadi pada monster-monster itu? Tiga klan besar sudah hancur. Ini adalah contoh paling jelas. Dalam ribuan tahun ini, keluarga Zan secara bertahap mengasingkan diri. Hal ini menyebabkan banyak orang mengabaikan keluarga Zan dan tidak menaruh perhatian pada mereka. Misalnya saja tiga marga besar. Berapa banyak kekuatan lain yang ada di kota Senwu di bawah tiga klan besar? Mereka semua gelisah. Mungkin mereka terkait erat dengan tiga klan besar, atau mungkin mereka diam-diam mendambakan sebagian besar kekaisaran. Tidak peduli apapun, kota Senwu saat ini seperti rawa. Situasinya sangat rumit. Tiga klan besar dihancurkan, tetapi masih banyak kekuatan di bawah mereka. Apa yang akan mereka lakukan? Setelah klan Zan kembali, mereka pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini terus melompat-lompat. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidur mereka? Klan Zan pasti akan membersihkan seluruh kota Senwu. Dengan sikap klan Zan, tidak akan ada lagi pertumpahan darah. Seluruh klan yang telah tertidur selama ribuan tahun akan mengaum dalam kemarahan. Kota Senwu ini akan berubah, lalu kenapa? Tidak, saya tidak berpikir itu akan berubah. Tiga klan besar itu kuat di luar tetapi lemah di dalam. Semua orang tahu ini, mereka tidak dianggap sebagai klan kelas satu. Kalau tidak, mengapa tidak ada seorang pun yang mampu menghancurkan kota Senwu selama ribuan tahun ini? Saya pikir klan Zan mungkin tidak sekuat yang mereka kira. Jangan lupa, di belakang keluarga Wu berdiri seorang leluhur bela diri. Sekte ini adalah sekte kuasi kelas satu dan sangat kuat. Mereka dianggap kuat bahkan di yang su. Akankah sekte seperti itu membiarkan klan Wu dimusnahkan? Namun, saat banyak orang mengira keluarga Zan akan bangkit kembali, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wu Zong. Benar, seseorang memikirkan sekte yang kuat ini. Sekte ini pasti tidak akan membiarkan keluarga Zan membuat kekacauan di sini. Ya, kami hampir melupakan Wu Zong. Saya khawatir jika keluarga Zan ingin mengumumkan kembalinya mereka, mereka masih harus melalui rintangan Wu Zong, bukan? Dalam ribuan tahun ini, terutama dalam ratusan tahun ini, sekte bela diri bisa dikatakan sangat kuat. Hubungan antara sekte Wu dan klan Wu tidaklah biasa. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa klan Wu adalah cabang dari Wu Zong. Dari kelihatannya, sekte bela diri pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Setelah masalah organisasi bela diri diangkat, seluruh kota Senwu sekali lagi menjadi gempar. Situasi yang tampak jelas sekali lagi tampaknya menjadi tidak dapat diprediksi. Berita besar, berita besar. Sekte bela diri telah dihancurkan. Wu Zong telah dihancurkan. Keluarga Zan telah menjatuhkan Wu Zong. Namun, sebelum kekhawatiran ini menyebar, berita hangat lainnya datang dari kota Senwu. Keluarga Zan telah menghancurkan Wu Zong. Ketika berita itu menyebar, seluruh kota Senwu menjadi sunyi-senyap. Apakah aku salah dengar? Saya kira tidak demikian. Bagaimana mungkin, keluarga Zan sekuat ini? Dalam satu malam, mereka menghancurkan tiga klan besar. Keluarga Zan sudah cukup kuat, bukan? Tapi sekarang, bahkan Wu Zong, telah dihancurkan. Tadi malam, keluarga Zan hanya menunjukkan sebagian kecil dari kekuatan mereka di kota Senwu. Saat mereka berhadapan dengan tiga klan besar, mereka masih menghancurkan Wu Zong. Bagaimana mereka melakukannya? Betapa kuatnya keluarga Zan? Setelah memastikan keaslian berita tersebut, semua orang menjadi kacau. Jika ada yang mengatakan bahwa kehancuran tiga klan besar oleh keluarga Zan sangat mengejutkan, maka kehancuran sekte bela diri tidak sesederhana itu. Semua orang merasa seperti berada dalam mimpi. Ses! Setelah sadar, mereka dengan jelas memahami kekuatan keluarga Zan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mendominasi! 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 Selain mendominasi, tidak ada kata lain untuk menggambarkan keluarga Zan. Dia memang seekor singa yang telah tertidur selama seribu tahun. Singa tetaplah singa. Saat dia tertidur, kamu bisa melompat-lompat. Tapi saat dia bangun, dia akan menyapu wilayahnya seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Di sini, dia masih menjadi raja. Posisinya tidak tergoyahkan. Setelah sekian lama terkejut, seorang seniman bela diri tidak bisa menahan tawa getir. Itu benar. Keluarga Zan telah jatuh. Siapa yang berani mengatakan bahwa keluarga Zan telah jatuh? Dalam satu malam, mereka menghancurkan tiga klan besar dan bahkan sekte kelas satu. Sekte kelas satu mungkin hanya sekuat ini, bukan? Semuanya menghela nafas. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meski keluarga Zan tidak sekuat dulu. Meski keluarga Zan tidak sekuat dulu, kekuatan mereka masih tak terbayangkan. Mereka ingin menantang posisi keluarga Zan. Benar-benar sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kota Senwu ini masih bermarga Zan. Keluarga Zan adalah tuan sejati di sini. Keturunan Senwu adalah master sejati di sini. Dalam sekejap, seluruh kota Senwu menjadi kagum. Hahaha, selamat atas kembalinya tetua kedua yang penuh kemenangan. Sementara seluruh kota Senwu sedang gempar, di kediaman keluarga Zan, tetua keempat dan tetua kelima semuanya tersenyum ketika mereka melihat tetua kedua dan yang lainnya kembali. Saat ini, mereka merasakan matahari bersinar terang hari ini. Saat ini, mereka merasa hidup ini begitu indah. Tiga klan besar, leluhur bela diri. Semuanya hancur. Kemarahan yang ditekan keluarga Zan selama bertahun-tahun akhirnya terlampiaskan. Dan itu diungkapkan sepuasnya. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari ini. Apalagi keluarga Zan tidak banyak menderita kerugian. Ini adalah hasil pertarungan yang bermanfaat. Keluarga Zan akhirnya mengambil langkah pertama untuk kembali. Haha, kali ini, seluruh kota Senwu akan terguncang, kan? Kata tetua ke-6 sambil tersenyum. Bukan hanya kota Senwu. Seluruh kota Senwu menjadi gila. Seluruh Yang Zu akan terguncang, bukan? Tetua ke-5 mendengus dengan ekspresi puas. Mungkin bukan hanya Yang Zu. Jangan lupa, bukan hanya kita saja yang mengambil tindakan kemarin. Saya telah menerima kabar bahwa 4 klan besar dan 4 tanah suci besar telah membersihkan wilayah mereka secepat kilat, mengambil langkah pertama. Haha, selain itu, keluarga Mo, keluarga Han, keluarga Singyue, keluarga Wang, dan ras iblis semuanya telah mengirimkan kabar baik. Rencana kami telah mengambil langkah pertama, sebuah langkah besar. Seluruh medan perang tertinggi akan terguncang. Kata tetua ke-2 sambil tersenyum. Oh, 4 klan besar, 4 tanah suci, keluarga Mo, keluarga Han, keluarga Wang, dan keluarga Singyue semuanya telah mengambil tindakan. Kesuksesan, sangat bagus, sangat bagus. Haha, bagus sekali. Mendengar kata-kata penatua ke-2, semua orang yang hadir memperlihatkan ekspresi ekstasi. Ini hanyalah kemenangan besar. Aliansi dengan Wang Chen sebagai intinya akhirnya mulai mengaum dan mengaum. Raungan dan auman ini cukup untuk mengguncang seluruh hutan. He he, aku khawatir banyak orang yang tidak bisa berumah tangga hari ini, kan? Penatua ke-5 sepertinya memikirkan sesuatu sambil tertawa dingin. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Mereka secara alami tidak akan bisa tenang. Namun kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Kita tetap harus berhati-hati. Jika mereka mengamuk, bahkan keluarga Zan kita akan dirugikan. Kecuali semua kekuatan bergabung. Tapi menurut saya mereka tidak akan segera mengambil tindakan. Jadi, kita perlu ekstra hati-hati. Kata tetua ke-2 dengan suara rendah. Memikirkan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, ekspresinya berubah serius. Kekuatan yang kami tunjukkan, saya khawatir bukan hanya Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga yang khawatir. Kekuatan lain juga akan khawatir, bukan? Terutama hubungan kami dengan 4 klan besar dan 4 tanah suci. Semua orang tahu tentang hal itu. Beberapa orang pintar pasti bisa menebak kalau penerus dewa sejati ada di sini. Hanya dia yang memiliki kemampuan mengerahkan semua kekuatan. Penatua ke-4 menghela nafas. Kami jelas tidak bisa menyembunyikannya dari mereka. Tapi bagaimana jika mereka tahu? Tetua ke-5 mendengus. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Penatua ke-6 bertanya. Swan Bing, kamu tinggal bersama tetua ke-4, tetua ke-5, dan tetua ke-6. Aku akan menyerahkan sisi ini kepada kalian berempat untuk menjaganya. Setelah merobohkan kota Senwu, kita perlu mengaturnya kembali. Masih banyak badut yang harus dihadapi. Semua ini harus dilakukan dengan sempurna. Saya harap tidak akan ada masalah di kota Senwu. Ini adalah dukungan kami yang paling mendasar. Selebihnya mari kita kesampingkan dulu. Tidak perlu terburu-buru. Kata tetua kedua dengan suara rendah. Pertempuran hari ini, dengan mobilisasi semua kekuatan, seharusnya cukup untuk menciptakan efek yang mengejutkan. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Zan, 4 klan besar, dan 4 tanah suci telah menarik perhatian semua orang. Saat ini, jika mereka melakukan sesuatu yang besar, justru akan menimbulkan dampak negatif. Faktanya, masyarakat akan resah, dan banyak orang akan bergabung untuk melawan mereka. Bukan ini yang ingin dilihat keluarga Zan. Cukup sudah. Setelah meraih kemenangan di panggung, mereka perlu beristirahat. Mereka dapat menggunakan periode waktu ini untuk membereskan kota Senwu. Pada saat yang sama, mereka dapat mendiskusikan langkah selanjutnya dari rencana tersebut dengan 4 klan besar dan 4 tanah suci. Berusaha keras untuk mencapai kesempurnaan. Sedangkan aku, aku akan kembali ke keluarga hari ini. Saat ini, keluarga tersebut kekurangan orang untuk mempertahankan benteng. The Great Elder tidak bisa menangani semuanya sendirian. Saya harus kembali dan membantu. Ada pun Penatua ketiga dan Penatua ketujuh. Saya telah berdiskusi dengan Penatua agung dan meminta leluhur tua untuk membiarkan keduanya keluar. Jika mereka dapat bertobat, akan bermanfaat jika mereka membiarkan mereka kembali. Penatua kedua merenung sejenak sebelum melanjutkan. N, Penatua ketiga dan Penatua ketujuh bukanlah orang jahat. Mereka keberatan dengan kepala keluarga karena khawatir. Kini, kepala keluarga terbukti benar. Saya pikir mereka tidak akan mendapat masalah lagi. Saat ini, keluarga tersebut sedang membutuhkan tenaga kerja. Merupakan hal yang baik membiarkan mereka kembali. Mendengar kata-kata tetua kedua, tetua keempat dan yang lainnya saling berpandangan dan mengangguk. Saat ini, keluarga Zan masih kekurangan orang. Ada pun klan keluarga kecil dan para bajingan itu. Tetua kedua, jangan khawatir. Setelah pertempuran tadi malam, pencegahan kita masih ada. Kali ini, kami pasti akan menyapu kota Senwu. Sebagian besar klan keluarga tersebut tidak buta. Jika kita bisa mengintegrasikannya, kita akan mengintegrasikannya. Jika tidak bisa, kami akan mencabutnya begitu saja. Tidak akan ada masalah dengan kota Senwu ini. Penatua ke-6 menambahkan. Itu bagus. Mendengar kata-kata semua orang, Penatua kedua mengangguk. Saat suaranya turun, dia memberikan beberapa instruksi dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia langsung membawa beberapa anggota inti kembali ke keluarga Zan. 3495. Terjadi perubahan besar di kota Senwu. Saat matahari pagi menyinari daratan, berita sudah menyebar ke seluruh Yang Zu. Seluruh Yang Zu terguncang oleh berita itu. Mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah kota Senwu. Keluarga Zan, yang telah diam selama seribu tahun, telah kembali ke dunia persilatan, menimbulkan gelombang besar. Tidak diragukan lagi ini adalah berita yang sangat besar, sangat mengejutkan sehingga banyak orang tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Ketika semua orang sadar kembali, mereka diliputi rasa kagum dan penyesalan. Keluarga yang telah terpencil selama ribuan tahun ini sebenarnya sangat kuat. Sekarang, mereka telah kembali. Serigala ada di sini. Pikiran ini terlintas di benak banyak orang. Apa yang akan dilakukan keluarga Zan selanjutnya? Di dunia yang kacau ini, keluarga Zan memilih untuk kembali. Hal ini jelas tidak sesederhana itu bukan. Tapi sebelum semua orang bisa tenang dari berita tentang kota bela diri suci, berita yang lebih besar datang. Di medan perang, empat keluarga besar, yang awalnya merupakan keluarga kelas satu, juga bergerak. Keempat tanah suci juga mulai bergerak. Seolah-olah seluruh medan perang tidak damai tadi malam. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan. Beberapa raksasa ini mulai bergerak. Tak lama kemudian, orang bisa mencium aroma keadaan normal. Terlebih lagi, masih ada keluarga Mo, keluarga Han, keluarga Singyue, dan keluarga Wang yang baru muncul. Kali ini, orang-orang terkejut. Banyak orang yang cukup tajam untuk merasakan bahwa masalah ini tidak normal. Karena apakah itu keluarga Zan, empat keluarga besar, empat tanah suci, atau bahkan keluarga Mo, keluarga Han, dan keluarga Singyue, semuanya adalah kekuatan di bawah Gunung Sainte. Paling tidak, mereka semua memiliki tanda Gunung Sainte yang berat. Apa artinya kekuatan-kekuatan ini bertindak pada saat yang sama? Mungkinkah Gunung Sainte mulai beraksi? Tidak. Dengan sangat cepat, orang-orang menyangkal pemikiran ini. Karena kekuatan ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka telah mundur dari Gunung Sainte. Hal ini sempat menimbulkan keributan besar saat itu. Gunung Sainte juga mengalami pukulan hebat karena hal ini. Sekarang, kekuatan-kekuatan ini bertindak pada saat yang sama. Jika bukan niat Gunung Sainte, maka Pewaris Dewa Sejati Orang-orang yang berpengetahuan luas dan beberapa kekuatan besar tiba-tiba teringat pada satu orang. Pewaris Dewa Sejati, Wang Chen terkenal yang berasal dari alam bawah. Itu dia. Itu benar. Itu pasti dia. Selain dia, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan semua kekuatan dan meluncurkan operasi semacam itu. Kali ini, serigala benar-benar datang. Terlalu banyak orang yang tidak bisa tetap tenang setelah memikirkan hal ini. Wang Chen, Pewaris Dewa Sejati, telah muncul. Apa maksudnya ini? Langit Paramon Battlefield memang akan kacau balau. Awasi keluarga Zan. Awasi keluarga Wang. Dengan sangat cepat, kekuatan pertama bereaksi. Momentum Wang Chen begitu dahsyat sehingga orang-orang harus waspada. Mengawasi keluarga Zan dan Wang adalah kuncinya. Aku ingin tahu apakah Wang Chen yang menjara vena bumi sekter Raja Mayat adalah Pewaris Dewa Sejati ini. Atau mungkinkah seseorang menggunakan nama palsu, atau seseorang dengan nama dan nama keluarga yang sama. Bahkan ada orang yang mengingat kejadian yang mengguncang medan perang tertinggi lebih dari setahun yang lalu, ketika urat bumi sekter Raja Mayat dijarah. Temukan Wang Chen. Sekter lain dengan cepat mengeluarkan perintah. Wang Chen, apakah kamu di sini? Menarik. He he, Pewaris Dewa Sejati, biarkan saya melihat apa yang akan Anda lakukan. Segera setelah itu, pada hari ini, satu demi satu kekuatan bertindak setelah mendengar berita tersebut. Nama Wang Chen bisa dianggap bergema di seluruh Paramount Battlefield. Dia belum muncul, tapi dia sudah memimpin badai seperti itu. Jelas sekali, Wang Chen akan mengambil tindakan. Terlepas dari apakah itu empat keluarga besar, empat tempat suci, atau keluarga Han, atau keluarga Mo, mereka hanyalah garda depan Wang Chen. Di mana Wang Chen? Menemukan Wang Chen dan memahami pemikiran Wang Chen adalah masalah paling mendesak bagi banyak orang. Wang Chen, kamu benar-benar datang. Berita besar saat kamu tiba. Wang Chen, sungguh. Beberapa orang yang sudah mengenal Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis setelah mendengar berita ini. Beberapa diam-diam tidak bisa berkata-kata. Beberapa dari orang-orang ini adalah musuh Wang Chen, dan beberapa lagi adalah teman Wang Chen. Beberapa dari mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan Wang Chen. Tapi tidak peduli apa, pada hari ini, Wang Chen tidak diragukan lagi adalah orang yang paling sensasional. Sialan Wang Chen, keluarga Han, keluarga Wang, aku tidak akan melepaskanmu. Sementara seluruh paramon battlefield terguncang bagi keluarga Wang, keluarga Han, dan Wang Chen, suasana di dalam gunung Sainte sangat suram. Mendengar berita ini, mengetahui bahwa Wu Zhong telah dimusnahkan, dan salah satu bawahan intinya terluka parah, pemimpin suci menjadi sangat marah. Jika memungkinkan, pemimpin suci hanya ingin menemukan Wang Chen dan membunuhnya sekarang. Wang Chen ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Pemimpin suci, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Chen ini tidak datang dengan niat baik. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Huff, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Han. Pengkhianat terkutuk ini, kita tidak bisa melepaskan mereka. Kita harus membalas. Di aula besar pagoda Surgawi, beberapa orang dari gunung Sainte berkumpul di sekitar pemimpin suci yang marah. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Jika mereka membiarkan masalah ini berlalu, dimanakah wajah gunung Sainte? Balas dendam, bunuh Wang Chen, musnahkan keluarga Han, dan balas dendam. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak mereka saat ini. Tapi hanya ada satu tujuan, dan itu adalah membalas. Bunuh Wang Chen. Mendengar perkataan orang-orang di bawah, pemimpin suci menyipitkan matanya, ekspresinya sangat dingin. Seolah-olah udara di aula telah memadat di bawah aura pemimpin suci. Niat membunuh yang kuat menyebabkan semua orang menggigil tak terkendali. Bisakah kamu menemukan Wang Chen? Di mana dia? Apakah Anda menerima kabar tentang dia? Selain itu, di luar sektor Raja Mayat, tidak ada kabar tentang Wang Chen selama lebih dari setahun. Bagaimana kita akan membunuhnya? Pemimpin suci mendengus dingin. Sekelompok orang bodoh. Jika Wang Chen begitu mudah dibunuh, apakah dia akan membiarkannya hidup sampai sekarang? Sekarang, yang paling disesali oleh pemimpin suci adalah dia menyerah membunuh Wang Chen demi rencananya sendiri dan mengirim bawahannya ke Gunung Jiwa Mati. Bawahan bodoh itu bahkan telah membunuh muridnya sendiri di Pegunungan Jiwa Mati. Ini sungguh bodoh dan memalukan. Kekuatan apa yang dimiliki muridnya? Muridnya tidak lemah sama sekali. Namun saat berhadapan dengan Wang Chen yang baru saja memasuki Supreme Battlefield, dia justru gagal. Hal ini membuat pemimpin suci kehilangan kesempatan besar. Jika dia tahu ini akan terjadi, pemimpin suci akan menyerah pada rencananya dan secara pribadi pergi membunuh Wang Chen. Jika dia pergi sendiri, Wang Chen tidak akan punya peluang sama sekali. Sayangnya dia melewatkan kesempatan saat itu. Memikirkan hal ini, pemimpin suci mengertakkan gigi. Bagaimana mudahnya membunuh Wang Chen sekarang? Pertama, mereka harus menemukan Wang Chen. Tapi apakah Wang Chen akan mudah ditemukan? Ini, Wang Chen pasti ada di keluargasan. Kemarahan pemimpin suci sangat mencekik. Wajah semua orang pucat. Seorang pria parubaya menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tergesa-gesa. Keluargasan, aku tahu dia mungkin anggota keluargasan. Tapi di mana keluargasan, sialan keluargasan, mereka adalah ruang yang mandiri. Ingin mencari keluargasan, bisakah kita melakukannya? Jika kita bisa, pasti ada orang yang menemukan lokasi sebenarnya keluargasan dalam ribuan tahun ini. Pemimpin suci memandang pria parubaya itu dan berkata dengan dingin. Kata-kata ini membuat pria parubaya itu merasa sangat canggung. Itu benar. Jadi bagaimana jika Wang Chen ada di keluargasan? Bisakah mereka menemukan keluargasan? Jika mereka tidak dapat menemukan keluargasan, apa gunanya membunuh Wang Chen? Ayo langsung ke kota Senwu. Seorang lelaki tua bertanya. Kota Senwu adalah fondasi keluargasan. Mereka pasti bisa menemukan keluargasan di sana. Aku akan membunuh siapapun yang kulihat. Saya tidak percaya Wang Chen masih bisa bersembunyi. Bodoh. Namun, sebelum lelaki tua itu menyelesaikannya, pemimpin suci berteriak. Bunuh keluargasan. Bodoh. Apakah keluargasan semudah itu untuk dihadapi? Jika masalah itu mudah ditangani, keluargasan tidak akan menjadi masalah terbesar di Gunung Sainte. Gunung Sainte tidak akan terus-menerus menekan dan melindungi keluargasan selama ribuan tahun. Keluargasan tidak mudah untuk dihadapi. Hanya pemimpin suci yang mengetahui hal ini dengan jelas. Keluargasan, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Empat keluarga besar dan empat tanah suci tidak akan tinggal diam. Jika itu terjadi, maka akan terjadi pertempuran besar. Jika kekuatan-kekuatan ini bergabung, Gunung Sainte juga tidak akan mudah. Seorang lelaki tua lainnya tertawa getir. Situasi Gunung Sainte saat ini sangat canggung. Kekuatan-kekuatan ini awalnya berada di bawah Gunung Sainte, tetapi sekarang telah menjadi masalah terbesar bagi Gunung Sainte. Itu adalah tamparan kejam di wajah Gunung Sainte. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini. Yang lebih membuat frustrasi adalah mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak peduli dengan hal ini? Organisasi bela diri adalah kekuatan yang telah kami pelihara selama bertahun-tahun. Jika kita membiarkan mereka dihancurkan seperti ini. Melihat cara ini tidak berhasil, seseorang mulai panik. Mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mereka juga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Mari kita kesampingkan masalah ini dulu. Hari ini, kirim orang ke kota Senwu. Keluarga Zan, awasi mereka. Empat keluarga besar, empat tanah suci. Keluarga Mo, keluarga Han. Awasi mereka dengan cermat. Saya ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan. Saya ingin tahu di mana Wang Chen berada. Setelah keheningan yang lama, pemimpin suci memecah suasana yang berat dan berkata tanpa ekspresi. Meski itu sangat membuat frustrasi. Tapi sepertinya inilah satu-satunya cara saat ini. Ini adalah metode terbaik. Jika mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang dilakukan musuh, bagaimana mereka bisa membicarakan balas dendam? Lelucon yang luar biasa. Hari ini, aku akan melakukan perjalanan ke paviliun pembantayan naga. Rencana kami tidak bisa berhenti. Perhatikan baik-baik, paviliun pembantayan naga pasti punya rencananya sendiri. Saya membutuhkan kekuatan mereka. Segera setelah itu, pemimpin suci melanjutkan. Wang Chen menyerang dengan ganas. Gunung Sainte sangat marah. Bagaimana dengan paviliun pembantayan naga? Kita harus tahu bahwa empat tempat suci sedang memusnahkan kekuatan eksternal paviliun pembantayan naga. Kemarahan paviliun pembantayan naga sama besarnya dengan kemarahan Gunung Sainte. Kerugian mereka bahkan lebih besar lagi. Bisakah orang-orang dari paviliun pembantayan naga itu duduk santai dan tidak melakukan apapun terhadap orang tua dari paviliun pembantayan naga itu? Apa yang akan mereka lakukan? Jika mereka bisa menyatukan kekuatan, inisiatif pasti akan kembali ke tangan Gunung Sainte. Ini adalah hasil dari pemimpin suci. Selain itu, dia memiliki masalah penting lain yang harus diselesaikan di paviliun pembantayan naga. Hal ini menyangkut masa depan Gunung Sainte dan masa depan dunia. Memikirkan hal ini, ekspresi pemimpin suci berubah serius. Pandangan fanatik melintas di matanya. Jika hal itu berhasil, apa gunanya menahannya sekarang? 3496. Gunung Sainte menoleransi, begitu pula paviliun pembantayan naga. Tidak ada balas dendam yang diharapkan, dan ini mengejutkan. Hanya dalam beberapa hari, seluruh medan perang tertinggi telah berubah. Badai yang dia bayangkan ternyata tidak datang seperti yang diharapkan. Sebaliknya, gelombang kecil dan angin kecil terus berlanjut. Dengan empat keluarga, empat tanah suci, keluarga san. Kekuatan-kekuatan ini menimbulkan gelombang, banyak kekuatan lain juga mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Namun, secara keseluruhan, medan perang tertinggi masih tetap damai. Terutama Gunung Sainte dan paviliun pembantayan naga. Beberapa orang yang mengetahui mengira bahwa Gunung Sainte dan paviliun pembantayan naga, dua kekuatan kuno dan kuat ini, akan melancarkan serangan balik. Namun, anehnya mereka diam saat ini, yang cukup mengejutkan. Namun, kejutan ini hanya untuk mereka yang menyaksikan pertempuran tersebut. Adapun aliansi keluarga Wang, mungkin keheningan ini sesuai ekspektasi mereka. Gunung Sainte dan paviliun pembantayan naga benar-benar menoleransi. Di keluarga San, Penatua Agung tersenyum ketika dia melihat ke arah Penatua II. Mereka tidak punya pilihan selain bertoleransi. Sekarang bukan waktunya mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, kita juga tidak bisa menganggap remeh mereka. Saya khawatir Gunung Sainte dan paviliun pembantayan naga pasti akan memainkan beberapa trik. Tetua II merenung dan berkata, Mem, itu adalah kebenarannya. Mustahil bagi mereka untuk menelan kerugian sebesar ini. Ini belum waktunya, tapi mereka masih bisa memainkan beberapa trik. Kita harus waspada terhadap hal ini. Tetua Agung menganggup dan menjawab. Namun, dari apa yang aku tahu, Gunung Sainte dan paviliun pembantayan naga sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Alis Tetua Agung berkerut erat. Mem, ada berita ini. Empat keluarga dan empat tanah suci juga telah mengirimkan berita. Gunung Sainte sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Di sisi lain, perhitungan klan Star Moon menunjukkan bahwa jika rencana Gunung Suci berhasil, seluruh medan perang akan berubah menjadi kekacauan. Saya khawatir mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Penatua kedua mengungkapkan ekspresi khawatir. Untuk bisa menyatukan Gunung Sainte dan paviliun pembantayan naga, hal ini tidaklah sederhana. Terus awasi Gunung Sainte dan paviliun pembantayan naga. Masalah ini harus digali. Penatua Agung Betelpeng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Aku akan meminta seseorang untuk mengurus ini. Selama bertahun-tahun, meskipun kami hidup dalam pengasingan, kami tidak pernah berhenti membuat rencana di luar. Terus terang, empat keluarga besar dan empat tanah suci jelas tidak seluas keluarga San kita. Penatua kedua memperlihatkan ekspresi percaya diri. Jangan lengah. Penatua pertama mengingatkan. Momo-ngomong, bagaimana kabar empat kelan besar dan empat tanah suci sekarang? Apa rencanamu? Tetua kedua bertanya. Memikirkan empat kelan besar dan empat tanah suci yang agung, tetua kedua cukup prihatin. Mereka telah berhasil menyelesaikan langkah pertama dari rencana tersebut dan telah mengambil langkah maju yang solid. Bagaimana dengan di bawah? Apakah mereka punya ide baru? Saya tidak punya rencana baru untuk saat ini. Lanjutkan perlahan sesuai rencana awal. Kepala keluarga belum kembali. Kami punya cukup waktu. Tidak perlu bertindak gegabuh. Jika kita benar-benar membuat marah gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga, jika kita benar-benar menarik perhatian beberapa makhluk kuat, kita akan terjebak dalam rawa. Kata tetua pertama dengan suara rendah. Wang Chen belum kembali. Mereka tidak perlu cemas. Selama mereka menyelesaikan rencana awal sebelum Wang Chen kembali, itu sudah cukup. Penatua pertama menjadi lebih tenang saat memikirkan hal ini. N. Kepala keluarga belum kembali. Ini adalah sebuah masalah. Aku ingin tahu kapan kepala keluarga akan kembali. Penatua kedua mengerutkan alisnya. Wang Chen sudah lama mengasingkan diri. Dia seharusnya sudah kembali sekarang, kan? Jika dia terus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu, itu akan menjadi hampir dua tahun. Saat ini, keluarga Zan kami tidak memiliki cukup tenaga kerja. Sedangkan untuk tetua ketiga dan tetua ketujuh, haruskah mereka meminta mereka untuk kembali? Keduanya tidak memiliki niat buruk. Jika mereka mempunyai niat buruk terhadap keluarga Zan kami, saya tidak akan tinggal diam. Sesaat kemudian, tetua kedua memikirkan situasi saat ini dan bertanya pada tetua pertama. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Waktu tahun ini seharusnya cukup bagi mereka untuk menenangkan diri. Saya yakin situasi saat ini adalah sesuatu yang membuat mereka senang melihatnya. Memahami maksud tetua kedua, Betelpeng menganggup dan berkata. Faktanya, penatua pertama tidak memiliki permusuhan terhadap penatua ketiga dan penatua ketujuh. Hanya saja mereka memiliki sudut pandang yang berbeda saat itu dan berdiri di arah yang berbeda. Sekarang situasinya sudah stabil, tetua ketiga dan tetua ketujuh tidak boleh melakukan apapun. Sudah saatnya mereka berkontribusi pada keluarga. Mereka tidak punya alasan untuk menolak. Terlebih lagi, situasi saat ini adalah apa yang selalu ingin dilihat oleh tetua ketiga dan tetua ketujuh. Aku ingin tahu apakah patriark akan jika kita membiarkan mereka kembali. Tetua kedua sedikit khawatir. Penatua ketiga dan penatua ketujuh memiliki permusuhan yang besar terhadap Wang Chen saat itu. Penatua ketiga dan penatua ketujuh mungkin bisa melepaskan segalanya sekarang. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Jika Wang Chen kembali dan melihat mereka berdua, apa yang akan dia lakukan? Kepala keluarga adalah orang yang berpikiran luas dan bukan orang yang berpikiran sempit. Dia tidak akan mempunyai niat buruk. Bagaimana dengan ini? Saya akan pergi menemui leluhur tua hari ini dan meminta mereka berdua untuk kembali. Saat ini, kami sangat membutuhkan pembantu. Namun, saya mendengar bahwa kondisi pikiran Zan Huan telah meningkat pesat pada tahun ini. Setelah melepaskannya, dia meningkat pesat. Ini juga merupakan kesempatannya. Saya khawatir dia tidak akan bisa kembali. Selain itu, di dalam keluarga, masih ada sedikit calon untuk posisi sesepuh. Kekuatan mereka tidak buruk. Biarkan mereka mengambil posisi. Posisi penatua ditentukan oleh kepala keluarga. Namun, bukan masalah besar membiarkan mereka melakukan pekerjaan penatua untuk saat ini. Zan Ying telah tampil sangat baik dalam satu tahun ini. Biarkan mereka menjadi sama. Kata tetua pertama dengan sungguh-sungguh. Itu bagus. Mendengar perkataan tetua pertama, tetua kedua tersenyum. Bagi keluarga, penatua kedua secara alami mendukung penuh penatua pertama. Meskipun dia telah mempertahankan sikap netral di masa lalu, itu hanyalah sikap tetua kedua. Sekarang adalah waktunya kebangkitan keluargasan. Penatua kedua terikat tugas. Oh iya, ku dengar beberapa hari ini, Provinsi Ling tidak damai. Dikatakan bahwa ada banyak kekacauan di Pegunungan Hantu. Setelah masalah resmi diselesaikan, tetua kedua tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Berita ini baru saja tiba hari ini. Dikatakan bahwa tampaknya ada perubahan besar di Provinsi Ling. Sepertinya begitu, saya sudah mengirim penatua ke-9 untuk memeriksanya. Saya tidak tahu kapan akan ada berita. Kata tetua pertama dengan cemas. Perasaan buruk menyebar dan tumbuh di hatinya. Penatua pertama, penatua pertama. Namun, saat suara tetua pertama turun, seruan terkejut terdengar. Saat berikutnya, sesosok tubuh dengan cepat masuk ke olah. Penatua kedua juga ada di sini. Melihat tetua kedua, orang itu tertegun dan segera menyapanya. Apa yang telah terjadi? Melihat orang itu terburu-buru, tetua pertama dan tetua kedua saling berpandangan dan buru-buru bertanya. Mungkinkah Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga melakukan sesuatu? Atau mungkin, sesuatu yang besar terjadi di medan perang tertinggi? Provinsi Ling. Ini berita dari Provinsi Ling. Tetua ke-9 mengirimkan berita bahwa ada perubahan besar di Provinsi Ling. Penghalang pegunungan hantu telah rusak. Negeri Tulang Layu tidak lagi terbelenggu. Tadi malam, badai hantu melanda seluruh pegunungan hantu. Dengan pegunungan hantu sebagai pusatnya, ada banyak kematian dan cedera dalam jarak ratusan mil. Sekte mayat raja hancur total. Hanya beberapa anggota inti yang lolos dengan tergesa-gesa. Di negeri Tulang Layu, roh jahat memenuhi langit dan daratan. Sekarang, pegunungan hantu telah sepenuhnya berubah menjadi neraka. Terlebih lagi, momentumnya menyapu seluruh Provinsi Ling. Terengah-engah, orang itu buru-buru berkata dengan ekspresi jelek. Apa? Gelang Tulang Layu rusak. Pada saat ini, setelah mendengar berita ini, ekspresi Tetua Agung dan Tetua Kedua tiba-tiba berubah dalam sekejap. Perubahan yang mengejutkan. Ini benar-benar perubahan yang mengejutkan. Negeri Tulang Yang Layu. Ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di seluruh medan perang tertinggi. Selama ribuan tahun, tidak ada seorangpun yang berani menginjakan kaki di negeri Tulang Layu. Selama ribuan tahun, negeri Tulang Layu selalu berada di bawah belenggu lapisan penghalang itu. Itu dianggap damai. Tapi sekarang, gelang itu patah, dan dunia manusia telah berubah menjadi neraka. Memikirkan adegan itu, Tetua Pertama dan Tetua Kedua bergidik. Sekte Raja Mayat. Itu juga dianggap sebagai sekte kelas satu, meskipun itu bukan sekte kelas satu teratas. Namun, sekte kelas satu sesuai dengan namanya. Sekte seperti itu sebenarnya hampir hancur dalam semalam, dan hanya sedikit ahli yang lolos dari krisis. Hasil seperti ini menyebabkan Tetua Agung dan Tetua Kedua gemetar ketakutan. Ini sudah di luar kendali. Siapa sangka penghalang itu akan rusak? Setelah pulih dari keterkejutannya, Penatua Pertama dan Penatua Kedua perlahan-lahan menjadi tenang dan berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan. Kali ini, aku khawatir seluruh medan perang tertinggi akan terguncang, kan? Saya khawatir berita ini telah menyebar ke seluruh medan perang tertinggi. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana perubahan mendadak ini mempengaruhi situasi medan perang tertinggi? Tidak ada yang tahu. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Patriark? Setelah menghela nafas, Betel Peng tiba-tiba bertanya dengan ekspresi aneh seolah dia mengingat sesuatu. Jelas tidak normal jika negeri Tulang Layu mengalami perubahan mendadak. Faktanya, lebih dari setahun yang lalu, ada kabar bahwa ada keributan di Pegunungan Hantu. Bukankah saat itu Wang Chen merebut Vena Bumi dari Sekte Raja Mayat? Vena Bumi itu terkait dengan seluruh Pegunungan Hantu. Apakah hilangnya Vena Bumi berhubungan langsung dengan hancurnya penghalang? Memikirkan hal ini, Tetua Agung menghirup udara dingin. Ini, kata-kata Tetua pertama menyebabkan Tetua Kedua terkejut, dan ekspresinya menjadi terkejut. Aku khawatir dia ada hubungannya dengan itu. Vena Tua Kedua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini dulu? Kalau berkah, itu bukan kutukan. Kalau kutukan, tidak bisa dihindari. Kami harus menyembunyikan masalah ini untuk saat ini. Jika tidak, Patriark akan benar-benar menjadi sasaran kritik publik. Terutama orang-orang dari Provinsi Ling, bagaimana mereka memandang Patriark. Penatua pertama menghela nafas. Jika masalah ini diketahui oleh orang lain, orang-orang dari Provinsi Ling pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada saat itu, pertempuran besar tidak dapat dihindari. Keluarga Wang dan seluruh aliansi keluarga Wang akan berada dalam posisi pasif. Untungnya, Patriark menyamar. Orang yang mengejar mayat Raja Sekte bukanlah Patriark. Itu hal yang bagus. Selain itu, tidak ada yang percaya bahwa Patriark saat itu memiliki kemampuan untuk menghilangkan Vena Bumi. Semua orang curiga ada pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi di belakangnya. Kami masih bisa menangani masalah ini. Penatua kedua mengangguk sebagai jawaban. Bagus. Karena itu masalahnya, pergi dan tangani masalah ini secepat mungkin. Mendengar perkataan tetua kedua, tetua pertama tidak berani ragu dan buru-buru memberi instruksi. Hal ini harus ditangani dengan baik. Jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan gelombang besar. Setelah tetua kedua pergi, tetua pertama berdiri di aula kosong dan menghela nafas. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia bergumam, Patriark, oh Patriark. Kali ini, masalah yang Anda timbulkan sangat besar. Saya harap kita bisa menekannya. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Akankah mereka menggunakan masalah ini untuk melakukan sesuatu? 3497 Tidak diragukan lagi, keluarga Zan terguncang oleh perubahan besar di tanah tulang kering. Yang paling membuat tetua agung khawatir adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang paling mengkhawatirkannya adalah seseorang dengan motif tersembunyi akan memanfaatkan masalah ini. Misalnya, Gunung Sainte, Pavilion Pembunuh Naga. Tetua agung mengerutkan alisnya. Kali ini, mereka benar-benar berdiri di tepi tebing. Masalah ini harus ditangani dengan tepat. Keluarga Xing Yue, mungkin mereka punya sesuatu yang disembunyikan. The Great Elder sepertinya telah menangkap harapan ketika dia memikirkan keluarga misterius ini. Dia buru-buru menggunakan jimat pesan yang ditinggalkan oleh keluarga Xing Yue untuk menghubungi mereka. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Provinsi Ling, penghalang tanah tulang kering telah rusak. Bencana, ini bencana. Kali ini, Provinsi Ling dalam bahaya. Seluruh medan perang tertinggi akan berada dalam masalah yang tak berkesudahan. Ketika berita tentang tanah tulang kering yang lepas kendali menyebar, seluruh medan perang tertinggi terguncang seperti yang diperkirakan oleh pertempuran Peng. Terengah engah dan keributan meningkat satu demi satu. Semua orang tidak percaya. Bahkan lebih banyak kekuatan yang tercengang pada hari ini. Ini, tanah tulang kering sudah di luar kendali. Ini buruk. Oh tidak, jika situasi di tanah tulang kering menyebar, aku khawatir. Oh tidak, Sekte Raja Zombie telah jatuh, Kota Ling telah jatuh, dan dengan Gunung Jiwa mati sebagai pusatnya, Provinsi Ling telah turun seperempatnya. Pada hari ini, semua orang di setiap sekte dan kekuatan memperhatikan situasi di Provinsi Ling. Tanah tulang kering sudah di luar kendali. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam pavilion pembunuh naga, bahkan tetua pavilion pembunuh naga dan pemimpin suci yang telah tiba pun tercengang. Berita ini datang terlalu tiba-tiba, dan mereka sulit mempercayainya. Ini buruk. Rencana kita akan terhalang. Wajah pemimpin suci menjadi gelap ketika dia memikirkan rencana itu. Wang Chen, saya akan membunuh kamu. Kemudian, pemimpin suci meraung. Wang Chen. Benar, pemimpin suci mengincar Wang Chen. Mungkin banyak orang di medan perang tertinggi tidak mengetahui alasan perubahan besar di tanah tulang kering. Tapi pemimpin suci tahu. Hal ini pasti terkait dengan Wang Chen. Jika urat bumi tidak dijarah, bagaimana perubahan sebesar itu bisa terjadi di negeri tulang layu? Sekarang, perubahan besar di negeri tulang kering telah mempengaruhi rencana yang telah lama direncanakan oleh guru suci. Ini membuat pemimpin suci ingin muntah darah. Dia sangat ingin membunuh Wang Chen. Wang Chen terkutuk ini hanyalah sebuah kutukan. Berapa banyak rencana yang telah dirusak oleh kutukan ini? Bagaimanapun juga, Holy Lord telah bertahan di medan perang selama bertahun-tahun. Demi rencana, dia tak segan-segan tinggal di Gunung Sainte. Namun, Wang Chen telah tiba, dan Gunung Sainte telah dihancurkan. Rencana pemimpin suci telah gagal total. Hal ini menghancurkan perencanaan jutaan tahun pemimpin suci. Baiklah, Holy Lord mengaku kalah. Dia telah tiba di medan perang tertinggi. Di sini, murid-muridnya sudah menyiapkan rencana lain. Kedatangan pemimpin suci telah mempercepat kemajuan rencana ini. Untuk rencana ini, Gunung Sainte telah banyak berkorban. Bagaimana dengan sekarang? Itu adalah Wang Chen lagi. Itu adalah bajingan terkutuk Wang Chen lagi. Dia telah datang. Dia telah merusak rencananya sekali lagi. Namun, kali ini, Wang Chen memanfaatkan perubahan besar di negeri tulang kering untuk merusak rencananya. Memikirkan hal ini, mata pemimpin suci menjadi merah dan dia mengertakkan gigi. Wang Chen ini benar-benar pantas mati. Ekspresi tetua pavilion pembunuh naga juga sangat suram. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua pavilion pembunuh naga memandang ke arah pemimpin suci dan bertanya. Melanjutkan, Mau bagaimana lagi? Berapa banyak yang telah kita korbankan untuk rencana ini? Kalau kita berhenti sekarang, pasti akan hancur. Perubahan besar di negeri tulang kering. Mungkin perubahan ini akan menimbulkan masalah besar bagi rencana kita. Namun, hal itu tidak akan membuat kita gagal mencapai kesuksesan. Faktanya, kita mungkin bisa memanfaatkan perubahan ini di negeri tulang kering. Pemimpin suci memutar matanya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Kemarahannya hilang dan dia mencibir. Maksudmu memanfaatkan tanah tulang kering? Mata tetua pavilion pembunuh naga membelalak. Itu benar. Pemimpin suci berkata dengan pasti. Mungkin ini solusinya. Penatua pavilion pembunuh naga merenung dalam waktu yang lama dan setelah beberapa analisis, dia menganggup dan setuju. Tentu saja, sebelum ini, kita tidak bisa membiarkan Wang Chen melakukannya dengan mudah. Sebarkan berita bahwa orang yang menjara urat bumi sekter Raja Mayat adalah Wang Chen, pewaris Dewa Sejati Wang Chen, Wang Chen dari keluargasan. Dia menghilangkan urat bumi, itulah mengapa pegunungan hantu akan berubah. He he, saya ingin melihat bagaimana Wang Chen dan keluargasan akan menghadapinya saat itu. Penduduk negara bagian ling akan membawa masalah yang tak berkesudahan kepada mereka. Semua orang di seluruh medan perang tertinggi akan membawa masalah tanpa akhir. Suasana hati pemimpin suci sedang bagus. Mungkinkah ini sebuah peluang? Membunuh dengan pisau pinjaman. Kali ini, dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Haha, ini ide yang bagus. Mata tetua pavilion pembunuh naga berbinar dan dia tertawa. Saya akan mengatur masalah ini. Tetua pavilion pembunuh naga memanggil murid yang menjaga di luar pintu. Tetua, apa yang bisa saya bantu? Seorang pria parubaya masuk ke aula atas panggilan tetua pavilion pembunuh naga. Sebarkan beritanya, katakan bahwa perubahan besar di negeri tulang adalah karena urat bumi telah hilang, dan urat bumi ada di tangan Wang Chen. Tetua pavilion pembunuh naga berkata tanpa ekspresi. Namun, begitu dia selesai berbicara, pria parubaya yang baru saja tiba memasang ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Merasakan ekspresi aneh muridnya, tetua pavilion pembunuh naga mengangkat alisnya dan bertanya dengan tidak senang. Ini, tetua, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Karena, karena berita lain baru saja datang. Pria parubaya itu berkata dengan getir. Ada apa? Berita apa? Mendengar kata-kata pria parubaya itu, ekspresi pemimpin suci dan tetua pavilion pembunuh naga berubah pada saat yang bersamaan. Perasaan firasat muncul di hatinya. Ini, keluarga Singyue mengirimkan kabar. Ini, ini, mereka berkata bahwa keluarga Singyue meramalkan bahwa perubahan besar di negeri tulang tidak bisa dihindari. Sekarang era besar telah tiba, situasinya tidak dapat diubah. Mereka juga mengatakan, bahwa Provinsi Ling bukan lagi milik manusia, setan, atau ras lainnya. Sekarang, Provinsi Ling seharusnya menjadi milik roh-roh jahat itu. Mereka, pria parubaya itu menghela nafas. Itu benar. Saat berita tentang perubahan besar di tanah tulang kering melanda seluruh medan perang tertinggi dan mengejutkan semua orang, ada berita lain yang sepertinya telah dipersiapkan sejak lama. Itu menyebar ke seluruh medan perang tertinggi. Ini adalah berita yang dirilis oleh keluarga Singyue. Saat berita ini dirilis, seluruh medan perang tertinggi sedang gempar. Lebih penting lagi, berita keluarga Singyue masuk akal dan terperinci. Ini meyakinkan. Khususnya, beberapa ramalan yang dibuat oleh keluarga Singyue selama ribuan tahun terakhir semuanya merupakan ramalan yang sempurna. Posisi keluarga Singyue di hati orang-orang di medan perang tertinggi cukup tinggi. Kata-kata mereka sangat bisa dipercaya. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka mengikuti niat tetua dan mendorong perubahan besar di negeri tulang kepada Wang Chen, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Hal inilah yang membuat pria parubaya itu menangis dengan getir. Apa? Keluarga Singyue mulai bergerak. Sialan keluarga Singyue. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, pemimpin suci dan penatua paviliun pembantaian naga saling memandang dengan ekspresi muram. Keluarga Singyue. Mereka tidak menyangka mereka akan melompat keluar saat ini dan mengatakan hal seperti itu. Itu benar. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa keluarga Singyue ada di pihak Wang Chen. Bagaimana mereka bisa menyaksikan sesuatu terjadi pada Wang Chen? Ini bohong. Pemimpin suci berteriak dengan keras. Kekuatan yang berada di Gunung Sainte saat itu telah mengkhianati Gunung Sainte. Ini sudah merupakan tamparan bagi wajah Gunung Sainte. Sekarang, itu adalah tamparan lagi di wajah pemimpin suci. Wajah pemimpin suci memerah karena marah. Kata-kata keluarga Singyue pasti bohong. Kata-kata mereka mungkin tidak bisa meyakinkan semua orang. Jika kami terus merilis berita ini sekarang, selama kami melakukannya dengan terampil, masih ada ruang bagi kami untuk membalikkan keadaan. Tetua paviliun pembantaian naga mengerutkan kening dan berkata. Tetua, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Bukan hanya keluarga Singyue, di medan perang tertinggi ini, mungkin ada kekuatan lain yang membantu menghilangkan kecurigaan Wang Chen. Setidaknya, menurut informasi yang kami miliki, ada dua kekuatan yang diam-diam melakukan hal tersebut. Salah satunya mungkin adalah keluarga Yao yang telah lama hidup mengasingkan diri dan perlahan-lahan dilupakan oleh orang-orang. Posisi keluarga Yao di medan perang ini cukup tinggi, meski mereka telah menghilang selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah menghilang selama bertahun-tahun, legenda tentang mereka terus berlanjut. Mereka adalah pengikut dan pelayan dewa sejati. Mereka mempraktikkan pengobatan untuk menyelamatkan dunia. Mereka telah memberikan harapan tanpa akhir kepada dunia setelah beberapa bencana. Pada saat ini, dengan kerjasama mereka, seluruh medan perang tertinggi. Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayai hal lain. Terlebih lagi, jika kami merilis berita ini, itu hanya akan menimbulkan rasa jijik dan masalah. Bagaimanapun, pavilion pembantaian naga adalah kekuatan kuno. Mereka masih mendapat informasi yang cukup. Dalam waktu singkat, mereka sudah mengetahui banyak hal. Pria parubaya itu buru-buru memberi nasihat. Apa? Keluarga Yao juga muncul. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, mata tetua pavilion pembantaian naga membelalak. Sialan keluarga Yao. Mereka sebenarnya juga melompat keluar. Guru suci memarahi dengan keras. Hal ini membuat mereka merasakan sedikit ketidakberdayaan. Itu benar, status keluarga Yao sangat tinggi. Pengikut sejati dari dewa sejati. Keluarga yang mengikuti Tuhan sejati menuju kemuliaan tanpa akhir. Keluarga ini juga dikenal sebagai keluarga petani ilahi. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah menerima kebaikan mereka. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah menerima bantuan mereka. Keluarga Yao tidak kuat, tapi kekuatan pemanggilan mereka sangat menakutkan. Keluarga yang telah hidup mengasingkan diri selama bertahun-tahun ini dianggap telah menghilang. Tapi sekarang, mereka sudah muncul. Apa arti penampilan mereka? Guru suci dan tetua pavilion pembantayan naga sudah sangat jelas. Terutama setelah mereka berbicara untuk mendukung keluarga Sinyue. Ini berarti mereka telah kembali ke dunia bawah untuk Wang Chen. Mereka mengikuti jejak dewa sejati. Memikirkan kekuatan pemanggilan keluarga Yao, guru suci dan tetua pavilion pembantayan naga terdiam. Kegagalan. Kegagalan total. Plot yang ingin mereka tangani dengan Wang Chen baru saja lahir. Sebelum ia bisa mengeluarkan suara, ia sudah dicekik sampai mati. 3.498 Aula itu sunyi. Tersinggung. Pada saat ini, Tuan Suci dan Patriark Pavilion pembunuh naga tidak merasakan apapun selain merasa sedih. Wang Chen ini sudah keterlaluan. Hahaha. Tuan Suci dan Patriark Pavilion pembunuh naga saling memandang, marah. Sepertinya rencana kita benar-benar tidak berguna. Kata Patriark Pavilion pembunuh naga sambil tersenyum pahit. Huff. Keluarga Singyue dan keluarga Yao telah datang. Siapa yang akan mempercayai kita? Sial. Wang Chen beruntung. Tapi siapa kekuatan ketiga yang membantu Wang Chen? Inilah yang menjadi perhatian Holy Lord. Aku tidak tahu. Saya takut. Mungkinkah empat keluarga besar dan empat tanah suci? Tanya Patriark Pavilion pembunuh naga. Bukan tidak mungkin. Tuhan Suci mendengus dingin. Jika itu masalahnya, mari kita bersabar dulu. Ketika rencana kita berhasil, dunia akan menjadi milik kita. Seluruh dunia akan menjadi milik kita. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, nyawanya akan tetap ada di tangan kita, bukan? Patriark Pavilion pembunuh naga mencibir. Itulah satu-satunya cara. Tuhan Suci mendengus dengan tidak senang. Haha. Dengan bantuan keluarga Singyue, kekhawatiran kita tidak diperlukan. Sementara Holy Lord dan Patriark Pavilion pembunuh naga sedang marah besar, di sisi lain, keluarga Zan, empat keluarga besar, dan empat tanah suci semuanya telah tenang setelah menerima berita tersebut. Kali ini, bukan hanya keluarga Singyue, ada juga keluarga Yao. Cek cek cek, keluarga yang telah terbengkalai selama ribuan tahun ini telah muncul kembali. Kali ini, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Penampilan mereka jelas merupakan hal yang baik bagi kepala keluarga. Pertempuran Peng berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Penatua kedua menganggup dan menjawab. Dia kemudian berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana dengan Tetua ke-9? Sekarang seluruh Provinsi Ling telah berubah. Kekuatan-kekuatan tersebut mundur dalam kekalahan melawan roh-roh jahat dari tanah tulang layu. Penatua ke-9 tidak perlu tinggal di tempat berbahaya itu, bukan. Tidak perlu. Saya sudah mengirim pesan agar Tetua ke-9 segera kembali. Provinsi Ling. Ini sudah berakhir, karena keluarga Singyue mengatakan bahwa Provinsi Ling adalah sasaran roh jahat, maka Provinsi Ling tidak dapat dilindungi. Dikatakan bahwa beberapa pasukan telah mulai mengevakuasi Provinsi Ling. Lihat saja, kekuatan ini pasti akan menimbulkan badai di medan perang tertinggi. Penatua agung Betelpeng mencibir. Itu benar. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Provinsi Ling akan segera jatuh. Dalam keadaan seperti itu, pasukan itu pasti akan meninggalkan Provinsi Ling. Akankah beberapa kekuatan besar bersedia menurun begitu saja? Tidak. Mereka harus bertarung. Ketika dia mencapai tempat baru, dia pasti akan menimbulkan badai. Inilah sumber kekacauan di medan perang tertinggi. Baiklah. Memancing di perairan yang bermasalah. Semakin kacau, semakin stabil pihak kita. Hanya ketika perhatian seluruh medan perang tertinggi tersebar, kita dapat melakukan lebih banyak hal. Penatua kedua tersenyum. Itu benar. Hehe. Kata Tetua pertama sambil tersenyum. Pada saat ini, Penatua agung tidak diragukan lagi sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Gunung Sainte, Paviliun Pembantayan Naga, dan Sekte Raja Mayat. Mereka pasti sedang mengertakan gigi sekarang, kan? Penatua kedua sepertinya memikirkan sesuatu yang lucu dan berkata. Tentu saja. Tak perlu dikatakan lagi, Sekte Raja Mayat. Sekte Mayat Raja paling tahu apa yang sedang terjadi. Hanya saja mereka tidak berani mengatakannya. Jika orang tahu bahwa akar kekacauan adalah karena hilangnya urat bumi, Sekte Raja Mayat tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya. Ada pun Gunung Sainte dan Paviliun Pembantayan Naga. Mereka ingin memanfaatkan masalah ini untuk menimbulkan badai. Hal ini tidak bisa dihindari. Sayangnya, keluarga Sinyue dan keluarga Yao bereaksi terlalu cepat dan tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Saya khawatir kedua orang tua ini akan muntah darah karena marah, bukan? Tetua Agung mendengus dingin. Mereka dapat membayangkan situasi seperti apa yang dialami kekuatan-kekuatan ini saat ini. Faktanya, seperti yang diharapkan keluarga Zan dan banyak orang. Menghadapi sapuan roh-roh jahat dari tanah tulang layu, seluruh Provinsi Ling tidak dapat menghentikan kekuatan mengerikan ini sama sekali. Terutama ketika kekuatan di Provinsi Ling mundur satu demi satu, seluruh Provinsi Ling menjadi tanah kematian. Tiga bulan. Hanya dalam tiga bulan, seluruh Provinsi Ling benar-benar kosong dari penduduknya. Tempat ini benar-benar berubah menjadi neraka. Dan seperti yang diharapkan keluarga Sinyue, setelah menduduki seluruh Provinsi Ling, kelompok roh jahat berhenti di jalurnya dan tidak melangkah setengah langkah. Hal ini pun membuat banyak orang yang menonton di pinggir lapangan melepaskan rasa khawatirnya. Pengurangan keluarga Sinyue sekali lagi menjadi kenyataan. Hal ini membuat orang semakin mempercayai keluarga Sinyue. Prestise keluarga Sinyue bisa dikatakan terus meningkat. Dan ini adalah hadiah pertama yang diberikan keluarga Sinyue kepada Wang Chen. Mereka membantu Wang Chen menyelesaikan krisis besar. Saat Provinsi Ling berangsur-angsur menjadi tenang, semakin banyak orang memusatkan perhatian mereka pada medan perang tertinggi. Provinsi Ling mengalami perubahan besar, dan banyak keluarga serta sekte bermunculan. Namun kekuatan-kekuatan ini sudah mulai menimbulkan badai di medan perang tertinggi. Dengan itu, situasi seluruh Paramon Battlefield menjadi semakin tidak terduga. Kekacauan, hanya satu kata yang bisa menggambarkan situasi saat ini di medan perang tertinggi. Api perang ada di mana-mana, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Pembantaian sepertinya berlanjut setiap hari, dan terjadi. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang layu di bawah langit ini. Kolam air di medan perang ini bisa dianggap benar-benar kacau. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang mulai mengambil tindakan dalam kekacauan ini. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga San. Kekuatan-kekuatan ini tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Memanfaatkan kekacauan ini, mereka juga meluncurkan langkah selanjutnya dari rencana mereka. Hanya saja, kali ini mereka lebih tertutup. Kali ini, mereka tidak menimbulkan keributan seperti sebelumnya. Kali ini, mereka tidak terlalu menarik perhatian. Dan pada periode ini, seperti yang diharapkan keluarga San, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga melakukan balas dendam kecil beberapa kali. Namun, skalanya tidak besar dan tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Kedua belah pihak menderita kerugian. Situasinya tidak sampai pada titik di mana satu pihak akan mati. Wang Chen, Bajingan, aku pasti akan menemukanmu. Di tengah kekacauan, ada kekuatan yang sangat ganas. Sekter Raja Mayat. Itu benar, mereka adalah Sekter Raja Mayat. Jika dikatakan, dalam kekacauan di Provinsi Ling, siapa yang paling menderita kerugian? Tidak diragukan lagi, itu adalah Sekte Mayat Raja. Menjaga di dalam Gunung Hantu, Sekte Raja Mayat menanggung beban terberat dari serangan roh jahat tanah tulang layu. Berapa banyak orang di Sekte Mayat Raja? Hampir semuanya hilang. Pada akhirnya, hanya ada beberapa lusin orang yang lolos. Di antara mereka, ada pemimpin Sekte, tiga tetua, dua leluhur lama, serta enam hingga tujuh wali dan lebih dari dua puluh murid. Kekuatan ini tampak kuat, tetapi dibandingkan dengan Sekte Raja Mayat di masa lalu, itu hanyalah seorang penyihir kecil di hadapan seorang penyihir hebat. Kekuatan ini, bagaimana bisa hanya diskon? Meski kelompok orang ini masih lumayan, masih ada dua leluhur tua dan tiga tetua, namun orang-orang tingkat menengah masih kekurangan terlalu banyak. Mungkin Sekte Raja Mayat hampir tidak bisa mempertahankan fasad Sekte kelas satu, tapi mereka jelas tidak memiliki kepercayaan diri itu. Terlebih lagi, setelah kehilangan tanah suci untuk bercocok tanam, sangat sulit bagi mereka untuk menemukan tempat untuk mendirikan Sekte mereka. Musuh-musuh masa lalu bahkan datang mengetuk pintu mereka saat ini, memburu mereka sepanjang jalan. Ini membuat Sekte Raja Mayat seperti anjing liar. Seberapa besar kebencian dalam hal ini? Bisa dibayangkan. Dan semua kebencian ini dilontarkan ke Husan dan Wang Chen oleh Sekte Raja Mayat. Kedua bajingan ini. Jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin Sekte Raja Mayat berada dalam keadaan yang menyedihkan? Jika bukan karena mereka, urat bumi tidak akan hilang. Jika bukan karena mereka, mayat spiritual itu tidak akan hilang. Jika bukan karena mereka, negeri tulang layu tidak akan mengalami perubahan sebesar itu. Jika bukan karena mereka, Sekte Raja Mayat saat ini bahkan memiliki kualifikasi untuk menjadi Sekte teratas kelas 1. Namun, karena mereka, karena hilangnya urat bumi, karena hilangnya mayat spiritual, kini mereka menjadi anjing liar. Memikirkan hal ini, setiap anggota Sekte Raja Mayat yang tersisa mengertakkan gigi. Pemimpin Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di gunung yang dalam, anggota Sekte Raja Mayat yang melarikan diri ke tempat ini sangat menyesal. Mereka dikejar oleh Sekte yang kuat. Saat itu di Pegunungan Hantu, Sekte kuat itu tidak mau melepaskan semua kepura-pura dengan Sekte Raja Mayat. Namun, sekarang ada kesempatan untuk menghajar mereka, mereka tidak akan melepaskannya. Bahkan cukup banyak kekuatan yang bergabung, termasuk beberapa kekuatan kecil yang diremehkan oleh Sekte Raja Mayat. Orang-orang ini bergabung dan menyebabkan Sekte Raja Mayat sangat menderita. Dalam pertempuran hari ini, seorang tetua dan dua penjaga tewas. Sekarang, Sekte Raja Mayat hanya memiliki dua leluhur lama, satu pemimpin Sekte, dua tetua, empat wali, dan tujuh hingga delapan murid tersisa. Totalnya kurang dari 20 orang. Itu membuat ekspresi semua orang menjadi jelek. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Itu kuncinya. Sepertinya kita tidak punya tempat tujuan sekarang. Pemimpin Sekte Mayat Raja tersenyum pahit. Kita harus membunuh Wang Chen dan Husan. Namun, sekarang bukan saat yang tepat. Kita perlu melindungi diri kita sendiri sekarang. Kembali ke Lembah Hantu. Lembah Hantu di perbatasan Provinsi Ling. Tempat itu tidak akan ditempati. Tidak ada yang mau pergi ke sana. Dari sanalah nenek moyang kita berasal. Mari kita menetap di sana dulu. Dunia ini begitu besar, namun tidak ada tempat untuk dituju. Itu menyedihkan. Memikirkan hal ini, pemimpin Sekte Raja Mayat tersenyum pahit. Lembah Hantu. Mendengar kata-kata pemimpin Sekte, semua orang dari Sekte Raja Mayat terdiam. Itu adalah tanah tandus. Selain itu, letaknya tepat di sebelah Provinsi Ling, neraka di bumi. Mereka benar-benar dipaksa sampai ke titik ini. Perasaan sedih tumbuh di hatinya. Semua orang mengertakan gigi mendengar nama Wang Chen dan Husan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Baiklah, ayo kembali ke Lembah Hantu. Pada akhirnya, dibawah keputusan kedua Patriark, orang-orang dari Sekte Raja Mayat kembali ke Provinsi Ling lagi. Kali ini, mereka lebih berhati-hati. Kapan mayat Raja Sekte, yang memiliki kejayaan tanpa akhir, pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Kapan mereka pernah berada dalam situasi seperti ini? Namun, ini adalah kenyataan. Tentu saja, selain mayat Raja Sekte yang sangat membenci Wang Chen, ada orang lain yang sangat membenci Wang Chen. Itu adalah Husan. Tidak perlu dikatakan betapa menyedihkannya Husan karena dia terus-menerus melarikan diri dari Sekte Raja Mayat. Saat itu, di hutan perbatasan Provinsi Ling, Husan tertutup debu seperti anjing liar. Setelah dua tahun melarikan diri, Husan telah mengubah penampilannya sepenuhnya. Wang Chen, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ini semua karena kamu. Bagus sangat bagus. Sekte mayat Raja dihancurkan. Sangat bagus. Hahaha. Setelah melarikan diri dari Provinsi Ling, Husan tertawa terbahak-bahak saat dia melihat neraka di belakangnya. Namun, Wang Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya tidak akan melakukannya. Sekarang, Sekte Raja Mayat tidak bisa mengejarku lagi. Aku akan mengeluarkanmu. Tidak peduli siapa kamu, aku akan membunuhmu. Menarik nafas dalam-dalam, Husan mengertakkan gigi dan berkata. Berkat Wang Chen, dia, Husan, bisa jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Jika bukan karena Wang Chen, apakah dia, Husan, akan berada dalam kondisi ini? Memikirkan hal ini, niat membunuh Husan melonjak. 3499 Saat seluruh medan perang tertinggi dilanda kekacauan, Wang Chen, yang mengasingkan diri, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Di tingkat tertinggi dari Burial Mount of the Gods, Wang Chen masih tenggelam dalam dunia kultifasinya sendiri. Segala sesuatu yang terjadi di dunia luar sepertinya tidak ada hubungannya dengan Wang Chen. Dia tidak tahu bahwa di ala inti dari pergolakan ini. Pada saat ini, Wang Chen sepenuhnya tenggelam dalam kultifasinya. Dunia misterius dan misterius itu telah menarik semua perhatian Wang Chen. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam budidaya semacam ini, waktu telah menjadi sebuah konsep yang berlalu dengan cepat. Angin kencang menderu-deru. Aura yang sangat kuat menyapu tempat itu. Pada hari ini, seluruh Burial Mount of the Gods berguncang karena aura ini. Ledakan Tiba-tiba, aura yang sangat kuat ini tiba-tiba naik, seolah-olah hendak menembus kemacetan dan membuka dunia baru. Ledakan Dengan raungan ini, Wang Chen, yang telah duduk bersila di tengah badai entah berapa lama, tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Puff! Setelah mengeluarkan seteguk darah, wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat. Setelah memuntahkan seteguk darah ini, aura yang tiba-tiba naik mulai menghilang. Perlahan-lahan, auranya menjadi tenang. Bahkan angin kencang di sekitar Wang Chen berangsur-angsur menghilang pada saat ini. Dunia kembali damai. Sungguh kedamaian yang aneh. Masih kurang. Setelah beberapa waktu, Wang Chen, yang seperti patung, perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang sedikit serak. Suara ini memecah keheningan mematikan di tingkat atas burial Mount of the Gods. Di tengah suara serak ini, Wang Chen perlahan membuka matanya. Aku gagal. Wang Chen tersenyum pahit. Senior. Saat dia bangkit dan melihat ke arah Zan Huay Tian, yang berdiri tidak jauh dari situ, ekspresi Wang Chen menjadi rumit dan pahit. Mem, aku tahu. Zan Huay Tian, yang hendak menghilang, mengangguk ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Wang Chen telah gagal. Benar, beberapa saat yang lalu, Wang Chen hendak menerobos ke alam Raja Dewa. Kali ini, Wang Chen mengasingkan diri selama sebulan penuh enam bulan. Dalam satu tahun enam bulan ini, Wang Chen telah memperoleh banyak hal. Sebagai pengamat, Zan Huay Tian dapat melihat hal ini dengan jelas. Dengan kata lain, sejak pertama kali dia mengasingkan diri hingga sekarang, Wang Chen telah memperoleh banyak hal dalam dua tahun terakhir. Ketika dia baru saja datang ke makam ilahi ini untuk pengasingan tertutup, Wang Chen baru saja memasuki jajaran Dewa Surgawi Cakrawala ke-6. Pada saat itu, Wang Chen masih menjadi Dewa Surgawi tingkat menengah. Setelah setengah tahun mengasingkan diri, Wang Chen menyerbu Dewa Surgawi Cakrawala ke-7. Setelah itu, pengasingan tertutup ke-2. Wang Chen menyerbu Dewa Langit Cakrawala ke-8 sekaligus. Setelah itu, kekuatannya terus meningkat. Delapan bulan yang lalu, yang juga merupakan bulan ke-7 dari pengasingan tertutup ke-2 Wang Chen, Wang Chen berhasil melangkah ke puncak Dewa Langit Cakrawala ke-9. Dewa Langit Cakrawala ke-9. Benar sekali, pada hari itu, Wang Chen mencapai puncak Dewa Surgawi. Dia melihat ke bawah ke semua gunung. Namun saat itu, pengasingan tertutup ke-2 masih jauh dari selesai. Sebulan yang lalu, yang juga merupakan 1 tahun 5 bulan pengasingan tertutup ke-2 Wang Chen, Wang Chen mencapai tingkat penyelesaian besar Cakrawala ke-9. Dia mulai menyerang alam Raja Ilahi. Ini adalah level yang perlu dijunjung dan dihormati oleh seniman bela diri biasa. Wang Chen berdiri di luar ambang batas level ini. Selanjutnya, dia ingin membuka pintu ini. Sebulan penyesuaian dan pengerjaan terus-menerus, Wang Chen membuat semua persiapan. Tiga hari yang lalu, Wang Chen mulai menyerang alam Raja Ilahi. Sayangnya, serangan berturut-turut terhadap Wang Chen semuanya gagal. Saat ini, Wang Chen bahkan mengalami luka dalam yang serius. Serangannya terhadap alam Raja Ilahi akhirnya berakhir dengan kegagalan. Semua ini, Zan Huaitian secara alami memperhatikannya. Melihat penampilan Wang Chen yang menurun, Zan Huaitian menghela nafas dan berkata, alam Raja Ilahi adalah alam lain yang sangat, sangat hebat. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Satu kegagalan tidak mewakili apapun. Banyak orang tidak dapat mencapai level ini sepanjang hidup mereka. Kamu, sudah berapa tahun sejak kamu melangkah ke alam Dewa Surgawi? Kurang dari lima tahun, bukan? Dari melangkah ke alam Dewa Surgawi hingga menyentuh ambang batas Raja Ilahi, Anda hanya menggunakan waktu kurang dari lima tahun dan telah mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Anda melakukannya dengan sangat baik. Terutama pengasingan tertutup ini, kentunganmu, aku melihat semuanya dengan mataku sendiri. Anda benar-benar telah melakukannya dengan sangat baik. Tidak perlu merasa menyesal. Anda harus mengangkat kepala dengan bangga. Datang ke sisi Wang Chen, Zan Huaitian menghibur. Lagipula, meski kali ini kamu gagal. Pengasingan tertutup kali ini 100% berhasil. Bukankah begitu? Melintasi Dewa Langit Cakrawala ke-8, mencapai Dewa Langit Cakrawala ke-9. Selanjutnya, memahami kemampuan ilahi yang benar-benar baru. Menggabungkan empat jenis lima elemen, Anda sempurna. Memikirkan keuntungan Wang Chen, mata Zan Huaitian berbinar. Itu benar. Pengasingan tertutup ini memakan waktu satu setengah tahun penuh. Dalam periode waktu ini, Wang Chen tidak hanya meningkatkan kekuatannya. Di dunia itu, Wang Chen juga memahami Divine Sense baru dan mengintegrasikan kekuatan empat dari lima elemen. Wang Chen melakukannya. Dia membuka pintu baru. Faktanya, pemahaman Wang Chen tentang kekuatan garis keturunan memiliki tingkat yang benar-benar baru. Dia, berjalan di jalan yang menjadi miliknya. Dia memahami kemampuan ilahi garis keturunan yang kuat. Ini adalah keuntungan terbesar. Dibandingkan dengan itu, kegagalan menerobos ke alam Raja Ilahi bukanlah apa-apa. Bukankah begitu? Itu benar, saya masih punya kesempatan. Tetapi mengapa saya merasa kehilangan sesuatu ketika saya mencoba menerobos ke alam Raja Ilahi? Wang Chen mengerutkan kening. Memikirkan keuntungannya selama periode pengasingan tertutup ini, Wang Chen merasa puas. Tapi memikirkan masalah yang dia temui saat menerobos ke alam Raja Ilahi, Wang Chen juga pusing. Dia terus merasa ada sesuatu yang hilang. Apa yang sedang terjadi? Anda menemui hambatan. Meskipun fondasi mukokoh, namun kecepatan peningkatan Anda masih terlalu cepat. Anda melewatkan beberapa pertempuran, terutama surga ke-8 dan ke-9. Anda belum pernah bertemu pembangkit tenaga listrik di dua level ini sama sekali. Anda masih perlu terus melakukan konsolidasi. Mendengar perkataan Wang Chen, Zhan Huaitian berkata dengan sungguh-sungguh. N. Mungkin. Mendengar perkataan Zhan Huaitian, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Dia meningkat sedikit terlalu cepat. 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, banyak seniman bela diri yang bahkan tidak bisa meningkatkan levelnya, bukan? Tapi Wang Chen melewatkan seluruh tahap dewa surgawi. Jika kondisi ini tidak membaik dengan cepat, lalu apa yang terjadi? Kecepatan kultivasi ini mungkin cukup untuk membuat Tuhan mengetahui berapa banyak orang yang gemetar ketakutan. Dan pertempuran, Wang Chen kurang. Meski saat melangkah ke surga ke-7, Wang Chen mengalami terlalu banyak pertempuran. Tapi itu semua hanyalah boneka. Dan itu hanyalah pertempuran di tingkat surga ke-7. Langit ke-8 dan ke-9. Dua tingkat ini, Wang Chen masih sedikit dangkal. Dia masih perlu memolesnya sedikit. Dalam hal ini, aku harus tinggal untuk jangka waktu tertentu. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, apakah aku masih bisa melanjutkan uji coba alun-alun? Alis Wang Chen berkerut, seolah sedang berpikir. Tidak perlu melanjutkan. Pertarungan di sana tidak ada gunanya bagi dirimu yang sekarang. Zhan Huaitian menyelah kata-kata Wang Chen. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Wang Chen. Dia ingin meminjam boneka-boneka di alun-alun itu untuk bertarung. Namun, hal ini mustahil. Boneka itu sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga mereka hanyalah boneka. Saat itu, ketika mereka berada di puncaknya, hanya ada sedikit yang melangkah ke surga ke-9. Sekarang mereka telah berubah menjadi boneka. Mereka bahkan tidak cocok lagi untukmu. Anda telah mencapai surga ke-9 yang sempurna. Kekuatan tempurmu juga sangat menakutkan. Sekarang, lawan yang paling cocok untukmu sudah tidak ada lagi di alun-alun. Tetapi, Zhan Huaitian berhenti dan menatap Wang Chen dalam-dalam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tidak di alun-alun. Lalu mungkinkah? Mata Wang Chen membelalak. Raja yang salah itu. Wang Chen menelan ludahnya dan berteriak kaget. Itu benar. Mungkinkah Zhan Huaitian sedang membicarakan tentang patung Raja Yang Saleh itu? Lawannya adalah dia. Itu adalah Raja Yang Saleh. Bahkan jika dia telah berubah menjadi boneka, dia tetaplah Raja Yang Saleh. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. N, benar sekali, Raja Yang Saleh itu. Dia cocok menjadi lawanmu, meski ia masih memiliki kekuatan Raja Yang Saleh setelah berubah menjadi boneka. Tapi kekuatan tempurnya mungkin hanya sebanding dengan Raja Dewa biasa. Dia adalah lawan terbaikmu. Aku akan membiarkan dia meninggalkan makam para dewa dan memasuki alun-alun untuk melawanmu. Zhan Huaitian mengangguk dan berkata, Saya mendapatkannya. Dia sangat terkejut. Tapi Wang Chen dengan cepat kembali sadar dan mengangguk setuju. Ada rasa gentar, gugup, terkejut, gembira. Saat ini, hati Wang Chen bisa dikatakan dipenuhi perasaan campur aduk. Dia bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen bahkan tidak berani pikirkan di masa lalu. Tapi sekarang, dia akan melakukannya. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya sadar kembali. Jadi dia telah mengasingkan diri selama dua tahun. Jadi dalam dua tahun ini, dia telah meningkat pesat. N, karena itu masalahnya, pergilah. Satu pertempuran sehari dengan total 30 pertempuran. Saya yakin 30 pertempuran akan cukup bagi Anda untuk membiasakan diri dengan kekuatan Anda saat ini dan menyatu dengan kekuatan Anda saat ini. Gabungkan dengan mistik, mistik garis keturunan, dan empat kekuatan dari lima elemen. Setelah sebulan, kembalilah. Kami akan melalui proses terakhir, menyatu dengan jiwaku. Melihat Wang Chen menyetujui pengaturannya, Zhan Huaitian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Gemuruh. Kata-kata Zhan Huaitian seperti sambaran petir di telinga Wang Chen. Matanya melebar. Wang Chen tercengang. Pada saat ini, Wang Chen merasa seperti tercekik. Bukan karena dia terkejut dengan sidang yang akan datang. Dia terkejut dengan kata-kata Zhan Huaitian. Sebulan pertempuran. Wang Chen tidak takut. Sebulan percobaan. Wang Chen tidak takut. Apa yang benar-benar dikhawatirkan dan ditakuti oleh Wang Chen adalah perpisahan. Sebulan. Apakah ini bulan terakhir? Setelah sebulan, dia akan menyatu dengan jiwa Zhan Huaitian. Jika itu masalahnya, Zhan Huaitian akan menghilang sepenuhnya. Mendengar hal ini, Wang Chen merasakan tenggorokannya mengering dan dia sulit bernapas. Pikiran Wang Chen bahkan menjadi kosong. Ternyata ketika tiba waktunya mereka berpisah, dia akan sangat terkejut, takut, dan enggan berpisah dengan mereka. Meski masih ada satu bulan. 3.500 Tinggal satu bulan lagi. Setelah hening lama, Wang Chen akhirnya membuka mulutnya dan bertanya dengan susah payah. Satu bulan. Sangat lama. Sangat singkat. Jika ini terjadi sebelumnya, Wang Chen akan merasa ini sangat lama. Dia sudah terlalu lama mengasingkan diri. Dua tahun. Dua tahun penuh. Berapa banyak hal yang bisa terjadi dalam dua tahun? Dia tidak berani membayangkan. Bagaimana dunia luar berubah? Wang Chen tidak tahu. Dia merindukan keluarganya, teman-temannya. Dia ingin kembali. Jadi Wang Chen ingin keluar dari pengasingan secepat mungkin. Tapi momen ini, Wang Chen merasa satu bulan sangat singkat. Jika memungkinkan, Wang Chen lebih suka mengasingkan diri lebih lama. Saat menghadapi perpisahan, semua emosinya melonjak. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Tapi itu adalah bentuk kekerabatan. Benar sekali, Wang Chen sudah melihat San Huaitian sebagai keluarga. Keluarga sejati. Kita harus tahu bahwa Wang Chen adalah reinkarnasi San Huaitian. Ini adalah ikatan yang berasal dari tulang, siapa yang bisa menghapusnya. Wang Chen tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka akan berpisah. Itu benar. Tinggal satu bulan lagi. Merasakan keengganan Wang Chen, melihat ekspresi serius Wang Chen, San Huaitian menghela nafas. Itu benar. Satu bulan sangatlah singkat. Jika bisa, siapa yang mau berpisah? Jika bisa, siapa yang tidak ingin hidup selamanya? Tapi semua hal baik harus diakhiri. Ini bulan terakhir, bekerja keras. Nak, semua hal baik harus diakhiri. Saya adalah seseorang yang telah mati selama ribuan tahun. Seharusnya aku sudah menghilang sejak lama. Aku hanya bertahan dengan getir. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya sangat senang melihat Anda. Mungkin surga membuatku tetap menunggumu. Reinkarnasi saya tidak dapat dilakukan tanpa jiwa saya. Haha, setelah kita menyatu, itu bukan perpisahan, ini hanya permulaan. Benarkan. San Huaitian menepuk bahu Wang Chen dan tersenyum. Namun senyumannya dipenuhi keengganan dan kepahitan. Dia seharusnya sudah menghilang sejak lama. Apalagi selama kurun waktu ini, San Huaitian merasa dirinya bisa pingsan kapan saja. Jika bukan karena jejak obsesinya, jika bukan karena perlindungan makam para dewa, dia pasti sudah tidak ada lagi. Sepuluh juta tahun tambahan ini direnggut dari tangan surga. San Huaitian tidak menyesal. Faktanya, San Huaitian selalu percaya bahwa ini adalah pengaturan surga. Sejak dia melihat Wang Chen, sejak dia memastikan bahwa mereka adalah penerus dewa sejati, dan setelah siklus reinkarnasi, San Huaitian bahkan lebih yakin akan hal ini. Saat itu, ketika dia binasa dan jiwanya tersebar, mengapa dia meninggalkan sisa jiwa yang tidak mampu mereformasi tubuh fisiknya? Ini harus menunggu. Menunggu hari ini. Karena dia telah menunggu hari ini, apalagi yang dikatakan San Huaitian. Semuanya puas. Jika dia benar-benar harus mengatakan bahwa dia menyesali sesuatu, itu mungkin satu-satunya penyesalannya. Artinya, dia tidak melihat Wang Chen berjalan ke puncak, dia tidak melihat dunia yang menarik di akhir, sangat disayangkan. Dia hanya bisa berharap Wang Chen bisa menebusnya. Pergi, pria yang baik harus bercita-cita untuk melakukan perjalanan jauh dan luas. Mengapa kita harus terlibat dalam hal ini? Lalu, wajah San Huaitian menegang saat dia memarahi Wang Chen. Ya, mendengar kata-kata San Huaitian, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Perpisahan. Tidak diragukan lagi itu berat. Tapi hari ini pada akhirnya akan tiba. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Wang Chen sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk membuat periode waktu terakhir ini sesempurna mungkin, sehingga San Huaitian tidak akan menyesal atau kecewa. Mendengar hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam kepada San Huaitian sebelum mundur dari makam para dewa. Waktu berlalu. Sama seperti siksaan sebelum kematian, waktu bergerak sangat lambat. Sebaliknya, waktu sebelum perpisahan berlalu dengan sangat cepat. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Wang Chen mengalami pertarungannya yang ke-30. Ketika Wang Chen benar-benar mengalahkan boneka tingkat dewa, patung dengan kekuatan bertarung dewa kuasi, Wang Chen berdiri di alun-alun dengan linglung. Sebulan. Itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, apakah ini sudah berakhir? Menatap ke langit, Wang Chen tersenyum pahit. Segala sesuatu yang terjadi dalam sebulan terakhir masih tergambar jelas dalam ingatannya. Wang Chen tidak akan pernah melupakannya. Seolah-olah semuanya terjadi dalam sekejap mata. Pada hari pertama, ketika dia datang ke sini dan bertarung dengan boneka kuat itu, Wang Chen terluka parah dan hampir mati. Itu adalah kekalahan telak. Hal ini membuat Wang Chen menyadari kesenjangan antara dia dan Raja Dewa Sejati. Pada hari kedua, kulit Wang Chen menjadi putih. Di hari ketiga, dia mengalami kekalahan telak. Pada hari ketujuh, Wang Chen nyaris tidak bertahan sampai akhir. Namun, dia masih kalah dengan selisih kecil. Pada hari kelima belas, Wang Chen akhirnya bertarung imbang dengan boneka dewa kuasi itu. Hari ini layak untuk diingat. Pada hari ini, Wang Chen merasa telah terintegrasi sempurna dengan energinya sendiri. Pada hari ini, Wang Chen dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik penyelesaian cakrawala ke-9 yang sebenarnya. Pada hari ini, Wang Chen menunjukkan kekuatannya secara ekstrim, menunjukkan kemampuan ilahi baru, kemampuan ilahi garis keturunan baru. Pada hari ini, hasil yang diperoleh Wang Chen membuatnya puas. Tetapi setelah hari ini, kultivasi berikutnya sangatlah menyakitkan. Setiap pertempuran sangatlah sulit. Wang Chen mampu mempertahankan situasi tak terkalahkan, tapi ingin mengalahkan boneka itu. Hampir mustahil. Kedua belah pihak terkunci dalam setiap pertempuran. Setiap pertempuran penuh dengan bahaya bagi Wang Chen. Berlama-lama diambang hidup dan mati seperti ini membuat Wang Chen meningkat dengan cepat, dengan cepat menebus kekurangan yang dia rasakan ketika dia melangkah ke level Raja Dewa. Wang Chen bisa merasakannya dengan jelas. Dalam waktu setengah bulan berikutnya, Wang Chen masih tenggelam dalam pertempuran semacam ini. Hingga hari ini, Wang Chen hampir menghabiskan seluruh kekuatannya dan secara praktis mengeksekusi semua cara yang bisa dia gunakan. Akhirnya, dengan mengandalkan sedikit keuntungan, dia menekan boneka yang memiliki kekuatan tempur kuasa di Fine King ini. Ia memenangkan. Dan betapa sulitnya kemenangan ini, hanya Wang Chen sendiri yang tahu. Tapi sekarang, berdiri di sisi ini, Wang Chen tidak merasakan sedikitpun kegembiraan setelah menang. Alisnya terkunci rapat, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman pahit. Ini hari terakhir, waktunya berpisah juga sudah tiba. Memalingkan kepalanya untuk melihat makam Dewa di belakangnya, Wang Chen merasa kakinya seperti tenggelam ke dalam rawa. Kakinya terasa seperti dipenuhi timah, beratnya seribu kati. Sulit baginya untuk mengambil langkah dan kembali ke dalam makam Dewa. Padahal dia sudah siap mental untuk segalanya. Namun saat ini, dia masih kesulitan mengambil keputusan. Nak, kembalilah. Di bawah tirai malam, tidak ada yang tahu berapa lama Wang Chen berdiri diam di sana. Pada saat ini, suara ilusi terdengar di telinga Wang Chen. Itu suara Zan Huaitian. Zan Huaitian, yang berada di tingkat tertinggi makam Dewa, sepertinya merasakan perubahan emosi Wang Chen dan memanggilnya. Ya. Mendengar kata-kata Zan Huaitian, Wang Chen berhenti, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah. Tak berdaya, saya hanya bisa kembali. Mengambil langkah maju dengan susah payah, Wang Chen kembali ke makam Dewa. Waktu satu bulan sudah habis. Zan Huaitian menghela nafas sambil melihat Wang Chen dari tingkat tertinggi menara makam Dewa. Ya, waktunya habis. Wang Chen berkata dengan lembut. Anda melakukannya dengan baik, sekarang, kekuatanmu sangat besar. Jika Anda mencoba menembus level Raja Ilahi lagi, Anda memiliki peluang 50% untuk menang. Zan Huaitian berkata dengan gembira. Peningkatan Wang Chen masih terlihat dengan mata telanjang. Bakat bocah ini sungguh luar biasa. Pemahamannya sungguh luar biasa. Hal ini membuat Zan Huaitian menghela nafas dengan emosi. 50% peluang menang. Mendengar perkataan Zan Huaitian, mata Wang Chen membelalak. Hanya lima level. Ini diluar dugaan Wang Chen. Menurut pendapat Wang Chen, dia seharusnya memiliki peluang 70 hingga 80% untuk menembus level Raja Ilahi sekarang, bukan? Tapi hanya lima level. Bagaimana mungkin? Lima tingkat. Itu bukan angka yang kecil. Anda harus tahu bahwa bahkan bagi mereka yang telah melangkah ke jalan Raja Ilahi, menerobos ke tingkat Raja Ilahi sangatlah sulit. Pada ambang batas ini, memiliki peluang 30% untuk menerobos sudah dianggap sebagai bakat luar biasa. Anda memiliki peluang 50% untuk menerobos, itu pasti yang terbaik. Merasakan kebingungan dan kekecewaan Wang Chen, Zan Huaitian terkekeh. Tingkat Raja Ilahi, ini tidak sesederhana yang dipikirkan orang. Jika sesederhana itu, tidak akan ada begitu sedikit Raja Ilahi di medan perang tertinggi ini. Namun, aku punya cara untuk meningkatkan peluangmu hingga 80%. Sisanya tergantung pada keberuntungan Anda. Berhenti sejenak, Zan Huaitian melanjutkan. Ke arah mana? Wang Chen bertanya dengan penuh semangat. Gabungkan denganku. Jiwa ketuhanan Anda terlihat sempurna, tetapi memiliki kekurangan. Ini juga mengapa penerus Dewa Sejati perlu terus-menerus menemukan jiwa yang tersisa untuk melakukan fusi. Karena setelah menggabungkan semua sisa jiwa penerus, ini akan menjadi jiwa Dewa yang benar-benar sempurna. Menyatu dengan saya, jiwa ilahi Anda akan semakin meningkat. Ini akan sangat meningkatkan peluang Anda untuk menembus level Raja Ilahi. Saya juga bisa memberi Anda bantuan. Dengan cara ini, ada peluang 80%. Zan Huaitian berkata langsung. Cara ini adalah dengan menyatu dengan dirinya sendiri. Dan hal inilah yang ingin dilakukan Wang Chen selanjutnya. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Ini. Itu masih terjadi hingga hari ini, dan masih terjadi hingga saat ini. Mendengar kata-kata Zan Huaitian, Wang Chen tercengang. Baiklah nak, kamu seharusnya sudah melakukan persiapan sejak lama, bukan? Melihat Wang Chen yang kebingungan, Zan Huaitian menghela nafas dan berkata. Sudah sebulan. Dari sudut pandang Zan Huaitian, Wang Chen seharusnya cukup mencerna fakta ini. Tapi sekarang, sepertinya dia meremehkan kesetiaan Wang Chen. Ini memuaskan, tapi juga memusingkan. Ini bukan akhir, tapi permulaan. Apakah Anda ingat ketika saya mengatakan itu? Ayo, menyatu denganku. Bahkan jika kamu tidak melakukannya, aku akan segera menghilang. Saya benar-benar telah mencapai batas. Saya tidak punya waktu. Zan Huaitian menghela nafas dan berkata dengan lelah. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam, gabung denganku, tinggalkan tempat ini, dan ciptakan dunia milikmu. Bawalah aku melihat ujung dunia, dan pemandangan seperti apa itu. Saat itu, saya tidak melihatnya. Sekarang, saya harap Anda dapat mengajak saya melihatnya. Zan Huaitian melanjutkan. Saya mengerti. Mendengar kata-kata Zan Huaitian, Wang Chen terdiam lama, dan akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan susah payah. Hari ini telah tiba. Saat ini telah tiba. Keputusan ini telah dibuat. Wang Chen tidak punya pilihan lain. Apakah dia benar-benar akan menyaksikan Zan Huaitian menghilang begitu saja? Mungkin, seperti yang dikatakan Zan Huaitian, ini bukanlah akhir, tapi permulaan. Ini adalah bentuk kelanjutan lainnya. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen yang berat tampak sedikit rileks.